Program Literasi Digital Nasional hari ini. Literasi Indonesia makin cakep digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam web Binar Literasi Digital tahun 2021. Pada hari Sabtu tepatnya 24 Juli 2021. Bersama dengan saya, Megan Urjayanti, sebagai pembawa acara sekaligus moderator dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kami selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan COVID-19. Dengan tetap mengenakan masker saat beraktifitas. Juga selalu untuk menjaga kondisi tangan dalam keadaan yang steril. Juga pastikan untuk menghindari kerumunan. Dan yang paling penting juga untuk selalu menjaga jarak. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafi. Amin. Amin. Dan yang terhormat Bapak Samuel Apangarepan selaku Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Kemudian juga yang terhormat narasumber kita, keempat narasumber yang luar biasa. Yang terhormat yang pertama ada Ibu Medanita Dewi Renanti, S.K.M.K.M.K.M. Kemudian juga ada Ibu Dr. Roro Femi, Kesuma Dewi MPD. Selanjutnya ada Ibu Indri Hameli Lubis, SPD M.HUM. Dan juga ada Bapak Edi Salim Canyago, SPD M.S. Dan juga ada key opinion leader kita yang pada hari ini akan sharing berbagai hal yang inspiratif, yaitu Mbak Kiki Bahri. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, semoga tetap dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kita semua bisa bersuah. Meski dalam keadaan daring, semoga tidak mengurangi sedikitpun kecintaan kita terhadap negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dan pada hari ini, kita akan mendengarkan berbagai materi yang luar biasa dari narasumber kita dengan tajuk ataupun tema Menjadi Pemimpin Cerdas dan Cakap Digital. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 K-Not Speech dari Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu Bapak Samuel Alpangarepan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan master, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, di susu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maesha, atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertumbuh secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemik COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam waya kita melawan pandemik COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan pemimpul, bekerjasama dengan saja kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita bertahun bersama, kehadiran pandemik dan esatnya perkembangan teknologi telah mengubah acara kita beraktifitas dan berjalan. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ini lah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disripsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilihan penting di dalam dunia terwujudnya agenda transformasi digital adalah mewujudkan masyarakat yang digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mengujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Pemimpu Bersama Kata Data melakukan subting status literasi digital nasional mengakci pada perangkat literasi digital milik di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4, di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Pemimpu Bersama Saja Kerasi dan Berbagai Stakeholder Terus Berupaya menghadapkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, Literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua memiliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pemimpu Bersama dengan Cyberkrasi dan Berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai linih hidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDI kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sejujurnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, selamat menikmati kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 O. Baik luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan keynote speech dari Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia, yaitu Bapak Samuel Apangarepan. Dan tentunya sebelum nantinya acara akan saya serahkan kepada narasumber yang pertama, saya ingin berbincang terlebih dahulu bersama Ki Opinion Leader kita. Pada hari ini sudah hadir Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah luar biasa baik. Mbak Diki gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi baru selesai olahraga karena kebetulan di Jakarta mendung, jadi olahraganya sampai siang. Wow, luar biasa ya. Kondisi pandemi harus-terus menjaga imun tubuh supaya tetap sehat gitu ya. Oh harus itu, iya Mbak. Oke, sebab mau kenalin diri dulu untuk semua paket webinar dan narasumber yang sudah hadir di hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum, saya Kiki Bakri. Saya fashion designer dari Jakarta. Saya mau ikut sharing ini, sudah kesekian kalinya. Karena banyak banget ilmu yang saya dapat di sini. Kebetulan saya juga usaha banyak menggunakan media sosial. Jadi, saya selalu update tentang webinar di event ini. Dan saya insya Allah ikutin sampai akhir. Apalagi ini dengan tema pendidik yang cerdas dan cakep. Penting banget. Baik, luar biasa sekali. Mbak Kiki, kita mau bincang-bincang sedikit ya. Mbak Kiki boleh sharing, kan selama pandemi ini berlangsung atau selama COVID ini berlangsung, aplikasi apa saja sih yang sering Mbak Kiki gunakan? Apalagi untuk daring bersama mungkin klien atau bersama teman atau sahabat mungkin. Aplikasi yang saya gunakan, kalau masih mencangkup enam orang, saya menggunakan WhatsApp. Tapi kalau sudah lebih dari pada enam orang, saya menggunakan Zoom seperti ini. Karena memang kondisi kita tidak bisa face-to-face. Jadi, kita meetingnya memang harus melalui Zoom seperti ini. Alhamdulillah lancar. Dan itu saja sih, Mbak. Saya menggunakan itu saja dua saja. WhatsApp sama Zoom. Itu penting banget. Penting banget ini. Begini. Zoom dan WhatsApp ya. Memang dalam kondisi seperti ini sangat penting ya. Karena kita sudah tidak lagi bisa bersuat secara tatap muka. Melainkan hanya seolah-olah secara virtual saja ya, Mbak ya. Dan Mbak Kiki sendiri, kalau misalnya saya boleh tahu nih, pasti kan Mbak Kiki juga menggunakan social media ya. Mungkin untuk sharing tentang berbagai aktivitas yang saat ini Mbak Kiki lakukan. Dan boleh mungkin ya di-share ke kita semua dari social media apa saja yang Mbak Kiki gunakan. Kemudian juga apakah ada pengalaman mungkin yang pernah Mbak Kiki alami terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi pendidik cerdas dalam cakap digital. Oke, oke. Saya menggunakan media saat ini. Dulu saya menggunakan Facebook. Tapi karena saya lihat kebanyakan sekarang sudah beralih ke Instagram, tapi saya tidak meninggalkan Facebook. Saya sekarang aktifnya di Instagram untuk jualan dan kegiatan sehari-hari. Karena saya tipikal ibu yang aktif, ibu milenial. Saya selalu story kegiatan anak saya yang positif juga. Karena itu juga cara saya untuk mendidik cerdas anak. Dan di situ juga saya memperlihatkan ke ibu-ibu yang lain, ibu-ibu milenial yang lain. Dan kita juga harus cakap di media sosial. Contohnya seperti itu. Yang penting hal positif saya sharing ke story saya, bahkan di feed Instagram saya. Jadi yang saya gunakan itu Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp itu saya aktif semua. Bahkan baru-baru saya mencoba TikTok. Karena saya tidak mau tertinggal oleh anak atau tertinggal oleh aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Yang penting selama hal itu positif dan bisa dicontoh untuk para-para ibu-ibu yang seperti saya. Wow, berarti sosial media ini sudah digunakan oleh Mbak Kiki. Terutama juga untuk mendidik anak ya Mbak. Artinya juga ada timing-timing tertentu ketika anak ingin menggunakan sosial media. Dan kalau boleh sharing sedikit lagi nih Mbak, kira-kira ada nggak sih pengalaman berkesan yang mungkin Mbak Kiki alami selama menggunakan sosial media yang paling berkesan selama ini ya? Oh banyak banget. Banyak banget. Akhirnya saya bisa bergabung di webinar ini. Gara-gara saya eksis di sosial media seperti itu. Terus rekomendasi teman juga. Dan saya juga, meskipun saya ibu-ibu, saya memiliki dua anak, saya buat vlog juga, vlog YouTube. Karena selain untuk menyimpan memori, untuk saya kenang, bisa juga dicontoh untuk teman-teman, ibu-ibu yang lain, atau pasangan muda yang lain, bisa. Bagaimana sih cara liburan dengan memanage keuangan, terus juga cara liburan misalnya ke kota-kota yang tertentu, di mana aja liburannya, gitu. Dan berkesan banget nih, saya bisa tahu nih webinar ini, gitu. Bisa bergabung di sini, dan bisa dengar masukan-masukan yang hebat dari para narasumber, sekian kalinya, gitu. Selalu saya catat, dan saya juga bahkan ada anak saya yang mungkin bergabung di sini juga, saya ikutin mereka untuk di sini, untuk stay dengar. Pasti ada ilmu yang kita dapat. Betul sekali. Jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan saat menggunakan sosial media adalah menggunakan dengan positif, sampai pada akhirnya bisa bergabung di webinar pada kali ini, yang luar biasa. Kita nantinya akan mendengarkan materi dari narasumber, ya, tentunya, ya. Yang sungguh luar biasa, tentunya. Baik. Mbak Kiki, terima kasih banyak. Tetap stay. Kita akan dengarkan berbagai materi dulu. Nanti di sesi akhir, kita akan ada bincang-bincang lagi, ya. Ya, saya tunggu. Baik. Terima kasih banyak, Mbak Kiki. Rekan-rekan sekalian, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Segera sesaat lagi kita akan masuk ke narasumber yang pertama. Namun, mohon izin, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang akan kita laksanakan selama rangkaian acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung, tentunya, di Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang kedua, demi keamanan bersama dan juga kenyamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang memang sudah terdaftar, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, seperti nama lengkap dan juga nama instansi, contohnya Susiana Universitas Andalas. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan juga menyalakan kamera atau yang dimaksud on-cam, ya. Kemudian yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat dengan format nama pertanyaan, ditujukan kepada narasumber siapa, kemudian silakan sebutkan nomor telefonnya berapa dan juga yang paling penting tipe dari e-walletnya, ya. Dan kemudian yang keenam, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan juga tertib. Dan yang ketujuh, yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dan juga saya informasikan kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, bahwa kita akan memilih 10 orang penanya beruntung yang tentunya berhak mendapatkan imani, di mana 4 penanya nanti akan bertanya langsung kepada narasumber yang ditujuh, sedangkan 6 penanya lainnya nanti akan kita sebutkan di saiki akhir dan mohon untuk on camp. Baik, dan langsung saja untuk mengefektifkan waktu, segera sesuatu lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada Ibu Medanita Dewi Renanti, di Eskom, Emkom. Halo Ibu. Cek, cek, cek. Terdengar, Ma, suara saya? Sudah terdengar dengan baik, Ibu. Apa kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ibu Medanita ini merupakan dosen sekolah vokasi IPB, Sekretaris Program Sudi Manajemen Informatika, ya, Bu, ya? Iya. Luar biasa sekali. Baik, Ibu, kabarnya Alhamdulillah. Sudah baik. Alhamdulillah, baik, Mbak. Tetap semangat, ya, Bu, ya? Tetap semangat pagi, ya, Mbak, ya? Walaupun siang, tetap semangat pagi. Semangat pagi. Baik, dan langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Iya. Semangat rahim. Terdengar, ya, Mbak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu, ya, secara online, walaupun on tetap semangat, ya. Oke, Mbak, bisa dibantu untuk share screen, ya? Tadi saya sudah kita tolong, ya. Akan segera dibantu oleh tim operator kami, ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan, saya Meda. Bisa dipanggil, seperti itu, ya, dosen sekolah vokasi IPB. Kemudian sebagai owner juga dari Galeri Matas. Jadi punya bisnis juga. Dan memang hobi, gitu, ya. Jadi awalnya karena hobi makan coklat, jadi keterusan, ya, sampai sekarang. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Next. Nah, ini quote dari saya, ya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, berikan kebahagiaan, bagi diri sendiri, dan orang lain. Kenapa saya sebutkan bahagia diri sendiri juga? Karena terkadang kita lupa akan syukurnya pada tubuh kita, pada diri kita, gitu ya. Contoh, kadang kita terlalu mengeksploitasi ya tubuh kita, ya. Begadang sampai malam. Atau mungkin ada kegiatan yang kemungkinan kita lupa tubuh kita, gitu, ya. Oke. Next. Ini profil saya, ya. Saya sebagai dosen, juga sebagai kreator aplikasi penerima tangis bayi yang sudah diunduh oleh 175 negara, gitu, ya. Oke, next. Ini next, Pak Jambah. Ini hanya dokumentasi biasa. Oke. Bapak-Ibu, saya akan share untuk games pertama, gitu, ya. Di siang hari ini, supaya tetap semangat. Saya akan memberikan linkmenti.com. Silakan Bapak-Ibu, teman-teman isi, ya. Kemudian ada dua pertanyaan di situ. Bagaimana kabar hari ini? Kemudian hobi, kesukaan, minat teman-teman semua yang hadir, ya. Saya share screen di kolom chat. Mohon diisi. PowerPoint-nya next aja, Pak. Oke, next. Ini hanya dokumentasi aja. Next. Ini outline-nya yang akan saya bahas. Next. Silakan Bapak-Ibu bisa isi. Next. Kita sekarang memasuki era digital. Mau nggak mau, ya. Sekarang saya tanya, nih, ya. Bapak-Ibu masih ada yang menggunakan handphone jadul? Mungkin merek yang kayak ulekan, gitu, ya. Kayaknya udah nggak ada, ya. Artinya di sini bahwa kita mengikuti perkembangan yang ada bahkan dalam agama Islam, gitu, ya. Disebutkan bahwa didiklah anak kita dengan zamannya. Artinya kita nggak bisa mendidik dengan era yang zaman-zaman dulu kita mungkin sekolah, gitu, ya. Dan kita ingat bahwa rekam setiap digital itu akan selalu ada. Nah, makanya kita harus tahu, nih, etikanya seperti apa, sih, gitu, ya. Oke, next. Oke, next lagi, Mbak. Ini ada TikTok, ya. Next. Belumnya saya jelaskan dulu. TikTok-nya Welcome to Class Indonesia, gitu, ya, intinya, ya. Kemudian dulu, dulu nggak mau, sekarang mau. Tapi akhirnya banyak juga yang bolos. Kalau dulu mungkin versi bolosnya kita keluar dari kelas, kalau versi bolosnya sekarang di-unmute, gitu, ya, off-camp terus menghilang, gitu, ya. Itu bolosnya era zaman sekarang, ya. Dan kalau ditanya mungkin yang jaringnya, lah, yang apa pada saat akhir kuliah atau akhir sesi, gitu, ya. Pada bilang, terima kasih, Pak, Bu. Padahal pas ditanya, pertanyaan nggak jawab, gitu, ya. Ini yang perlu kita sama-sama, ya, bangun etikanya. Oke. Ini ada quiz tadi, ya. Saya searchin hasilnya. Oke. Apa yang Anda rasakan saat ini? Oke, ya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena ketika kondisi kita sehat, gitu, ya, bahagia, itu lebih mudah menerima materi, gitu, ya. Sebenarnya apapun masalah kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, semangat, bahagia, senang, oke. Next, ya, pertanyaan kedua. Semoga senang-senang, bahagia selalu supaya kita semakin sehat, jasmani, dan rohani, ya. Pertanyaan kedua. Terkait hobi, kesukaan, minat, bakat. Oke, ini saya coba searchin, ya, hasilnya, ya. Oke, sebentar, ya, mbak, ya. Saya searchin hasilnya di sini. Oke, ini ya, tadi, ya. Alaraga membaca, traveling, makan, belajar, nonton, oke. Mungkin cari materi, gitu, ya, oke. Terima kasih, Bapak, Ibu, semua, teman-teman. Yang minimal saya tahu, nih, kalau hobinya apa, sih, gitu, ya. Karena nanti bisa kita sesekan dengan, kalau kita nge-net, kita maunya seperti apa, gitu, ya, diperlakukannya. Oke. Karena sejatinya manusia itu punya kelebihan, ya, dominansi, kecerdasan. Ini tadi hasil untuk yang, apa yang dirasakan saat ini, ya, oke. Lanjut, mbak. Next. Next slide. Oke. Teman-teman semuanya, bahwa di dunia digital saat ini memang mau nggak mau kita sudah harus terjun di sana, ya. Dan yang kedua tentunya harus didukung oleh suatu adab, gitu, ya, adab etika yang memang, ya, harus kita sama-sama, gitu, ya. Kita kolaborasi semuanya untuk mendukung itu semua. Ini ada video, videonya tentang mobil yang di tengah hutan diberhentikan oleh hantu, gitu, ya. Ya, ternyata hentunya malah ketakutan. Kenapa? Karena mobilnya nggak ada driver-nya. Artinya apa? Inilah era yang saat ini. Semua sebenarnya basisnya adalah IT, ya. Sehingga mungkin nanti ketika sudah, apa ya, sudah terintegrasi semuanya, kita mau pesan ayam mungkin, ya, atau pesan udang, ada historik kesehatan. Bapak-Ibu nggak bisa pesan, gitu, ya, karena mungkin klosterol, dan seterusnya, gitu, ya. Oke, Masya Allah, ya. Next, mbak. Oke. Bapak-Ibu kita tahu bahwa saat ini kita sebagai penduduk Indonesia, itu pengguna internet, ya, hampir semua penduduk Indonesia, ya, menggunakan internet, gitu, ya. Dan kita lihat, ternyata menurut penelitian, 4 menit sekali orang Indonesia akan memeriksa handphonenya. Kalau sekarang mungkin ketinggalan handphone sama dompet, mendingan ketinggalan, apa namanya, dompet, gitu, ya. Coba sekarang, saat pelatihan, nih, ada nggak yang sudah melihat handphonenya? Ada apa sih, gitu, ya, 4 menit sekali menurut penelitian, ya. Oke, next. Artinya, bahwa saatnya kita sudah tahu etika, gitu, ya, netiknya seperti apa, sehingga memang adab-adab itu tetap kita jaga. Apalagi di era sekarang yang kita menerapkan berpikir komputasional, gitu, ya. Nanti saya contohkan aplikasi-aplikasinya yang mendukung pembelajaran supaya mahasiswa atau siswa itu respect ke kitanya, gitu, ya, sebagai penyaji. Oke, next. Nah, kesuksesan itu tidak hanya didukung oleh hard skill, tapi juga soft skill. Soft skill jujur, kemauan keras, berani berjuang, itu penting banget, ya. Nah, di era sekarang bukan zamannya lagi untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita berkolaborasi, menghasilkan suatu produk, haki, misalnya, ya. Bisa itu tentang makanan, gitu, ya, atau mungkin program, atau mungkin buku, ya, hobi nulis, dan yang lainnya. Karena kalau untuk knowledge, om gudul sangat-sangat pinter, ya. Kita mau cari apapun ada. Cari jodoh kayaknya juga ada, ya. Oke, next. Nah, ini peta kompetisi kita, gitu, ya, apalagi tentang profesi, itu akan berubah. Kalau zaman kita dulu mungkin ditanya, mau jadi apa, dokter, insinyur. Kalau sekarang apa, youtuber, gitu, ya. Oke, next. Next. Mohon maaf videonya nggak bisa ditampilkan, ya, karena ada kendala teknis. Next, mbak. Nah, ini mungkin profesi-profesi yang kita hadapi saat ini, ya. Anak-anak kita, ya, inilah mereka. Ya, mereka jadi influencer, atau mungkin jadi content writer, gitu, ya, next. Dan ini tentunya harus kita dukung dengan hal yang positif. Nah, mungkin ada yang sebagian yang menyatakan, ibu takut pamer kalau publish ke sosmed. Nah, bedakan pamer sama branding, ya. Kita mau nge-branding. Misalkan bapak, ibu, atau teman-teman disini ahli desain. Nah, gimana orang tahu bahwa bapak, ibu, teman-teman ahli desain kalau kita tidak mau nge-branding, gitu, ya. Next. Next, Ic, mbak. Ini contoh yang saya, saya suka punya. Misalkan saya misinya apa sih? Misinya apa sih? Next. Next, next lagi. Sehingga kehidupannya itu sesuai dengan tujuan kita, gitu, ya. Oke, next. Next. Nah, bapak, ibu, semuanya, kita manusia punya kecerdasan manjubuk. Artinya, mungkin kita lemah di satu sisi, tapi kita punya kelebanan di sisi lain. Nah, ini pasti manusia punya, gitu, ya. Baik di bidang matematis, mungkin, ya. Logikal, ini, ya. Matematika kita, atau spasial, atau intrapersonal. Oke, next. Ini lanjut kepada kepribadian kita, gitu, ya. Ada tipe-tipe manusia. Ini supaya apa kita paham? Ketika nanti kita bermain di sosmed, kita tidak merasa gampang baperan, gitu, ya. Misalkan di sosmed, etikanya, ini orang tipenya memang, misalnya sanguinis, gitu, ya. Atau tipenya memang melangkolis. Ya sudah, kita tidak usah gampang baper menghadapi hal tersebut, gitu, ya. Next. Ini perlu belajar, ya. Mungkin satu-satu saya sendiri, ya. Bahwa kita di era sekarang ditutup untuk suatu kreatifitas. Kreatif, yang didukung oleh keahlian, motivasi, serta kecakapan berpikir. Oke, next. Nah, ini ya. Tadi disebutkan bahwa kita harus kolaborasi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan ilmu kita saja, gitu, ya. Kayak buat aplikasi tangis bayi. Itu mau-mau, ya, harus berkolaborasi dengan alisan fotograf, dengan yang alih fisika, gitu, ya. Statistika, saya di bidang ilmu komputernya, gitu, ya. Next. Nah, next lagi, mbak. Tadi sudah dijelaskan untuk hakinya. Nah, manusia sekarang tidak hanya ditutup untuk kecedasan secara intelektual, tapi juga untuk adaptasi, gitu, ya. Kemudian kecedasan di bidang spiritual, kreatif. Ini penting banget. Terutama adaptasi. Bagaimana kita agile terhadap cepat terhadap perubahan yang ada, gitu, ya. Next. Next. Nah, ini ya. Teman-teman, ini ada kisah, perlu di garis bawah, ya. Gadis ini gagal kerja di NASA karena berkata-kata, gitu. Tadi bilang, rekam jejak kita itu akan ada. Bapak-Ibu, teman-teman cari nama saya, akan ada, gitu, ya. Bapak-Ibu cari darah sumber yang super, ya, yang luar biasa pada hari ini pun ada. Artinya, kita itu sudah terekam otomatis, gitu, ya. Next. Saya punya pernah kisah juga, ya. Jadi, ada teman yang gimana? Di jam masing saya. Dia pinter banget. Tapi pada saat wawancara, gitu, ya. Dia itu selalu nggak diterima. Akhirnya dia nanya, kenapa sih? Saya itu punya salah apa, gitu, ya. Ternyata di sana itu direkam semuanya kejadian selama dia di sana sampai sekarang. Dan, baru diinfokan bahwa dia pernah melakukan tindak, apa, ya, ketidakjujuran. Jadi, kalau di sana kan kita naik transportasi, gitu, ya. Dia mencoba curang dengan mengakali si mesinnya, gitu, ya. Kalau orang Indonesia mungkin coba-coba, gitu, ya. Nah, di sana ketahuan. Nah, satu kesalahan itu semuanya perusahaan tahu. Dan dia akhirnya tidak diterima. Itulah sebabnya dia berpikir, ya, bahwa, oh, eti itu penting banget. Soft school itu penting banget, ya. Oke, etika. Oke, next, mbak. Saya jelaskan secara detilnya. Jangan lupa bahwa ada kode atau adab yang bisa diterima dalam dunia maya. Pengguna internet itu juga manusia. Kita, nih, ya. Jadi, manusia, ya, sama. Punya perasaan, jangan menyakiti, atau mempermalukan. Nah, itu yang harus kita biasakan juga di dunia maya. Kadang netizen kita agak pedes, gitu, ya, kalau momentari, ya. Oke, yang kedua adalah patuhi standar. Tetap sama, ya. Pepang santun, unggah-unggu, menghargai, pendapat, taat, gitu, ya. Yang ketiga, siapa sih kita itu? Keberadaan kita di dunia maya seperti apa? Tadi, nyambung sama branding sebenarnya. Teman-teman mau produktif di bidang apa, nih? Misalnya di bidang desain, atau di bidang kesehatan. Nah, silakan. Itu semua dilakukan, gitu, ya. Yang keempat, hormati waktu dan berbeda orang. Nah, ini penting banget, ya. Jadi, kalau misalnya yang kita tahu, gitu, ya, ketika kita punya teman, punya rekan, gitu, ya. Ya, sesuaikan dengan posisi kita asatin, tidak out of topic. Maksudnya, orang ngomongin apa, tiba-tiba ngelantur ngomongin ex, gitu, ya. Biasakan, ini, ya, orang Indonesia agak kurang tadi di bidang baca, gitu, ya. Seringnya langsung ujuk-ujuk. Nah, ini, ya. Budaya membaca itu penting banget. Jadi, biasakan membaca frequently asked question-nya. Ya, kalau ada person message yang memancing emosi kita, kasih ruang dalam diri kita. Kita stop dulu, nih. Kita harus bertapa, mungkin, ya, istilahnya, ya. Yang ketiga, tampil baik jadinya online. Apa itu? Bahasa. Itu penting, ya. Jadi, kalau anak sekarang mungkin ada bahasa depannya, atau kebun binatang masuk semua, gitu, ya. Itu perlu diperhatikan, ya. Seperti apa? Karena perusahaan-perusahaan besar ternyata melihat juga di pertama. Link kita, link ini, ya, untuk, ya, profesional, Facebook, IG, Twitter, dan seterusnya. Kita pernah bekerjasama dengan Garuda waktu itu, ya. Dia pasti menanyakan, alamat sosmed-nya apa, Bu? Si anak ini, gitu, itu penting banget. Kalau dulu, ya, saat saya kuliah, saya cek banget, ya, ada yang salah, enggak. Kadang, memang juga, subjeknya ada, enggak. Jadi, takut di komentari dosennya, gitu, ya. Oke. Cek seterbasa, tidak salah ketik. Ini pernah ada cerita, ya. Kalau salah ketik itu, satu huruf juga punya makna yang berbeda, ya. Misalnya, ketika ada seorang perempuan, gitu, ya, salah ketik. Misalnya, apakah hari ini bisa, tapi harinya, R-nya tergantikan oleh huruf T. Apakah hati ini, gitu, kan. Kalau yang terima sudah kegeeran, gitu, ya. Jadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, next, Mbak. Yang ke-enam terkait, ya, ini. Share expertise kita. Kalau kita, misalkan, ahli, saya tahu ahli desain, Bu, atau ahli edit video. Atau saya tahu informasi apa, ilmu apa, silahkan di-share. Karena itu merupakan amal jariah, sebenarnya, ya. Oke, kejahatan emosi, sudah jelas, ya. Hormati periaktisi orang lain, enggak usah terlalu kepo, gitu, ya. Nah, jangan menyalahgunakan kekuasaan, serta ini yang penting banget. Maafkan, maafkan. Ya, bahwa dalam hidup kita itu, kadang kita agak susah maafkan orang lain, ya. Tapi, ini merupakan suatu attitude yang luar biasa. Bahkan sebelum tidur, kalau bisa, maafkanlah. Itu lebih lapang dada. Karena tanda penyakit yang kita hadapi itu, rata-rata dari kejiwaan kita, gitu, ya. Iri, dengki, kemudian, apa, putus asta, dan seterusnya. Oke, next. Next, mbak. Oke, nah, kita lihat di sini, 60 detik di internet. Nah, ini orang mau, biasanya pakai apa, sih? Nah, ini, apalagi di Twitter, di TikTok, di Snap Video, ini banyak banget yang bisa kita kelola, ya. Termasuk kode etiknya. Next. Nah, ini terutama, ya. Jangan, yang penting-penting, ya, yang saya sebutkan, tidak menggunakan uppercase. Sudah besar semua. Kenapa? Karena itu mencirikan bahwa kita sedang marah, gitu, ya. Gak enak, ya. Besar semua, kayak perintah, gitu, ya. Kemudian, ini, be careful, ya, ketika ada, ya, kalau kita mungkin sara, humor-humor, ya, mungkin. Tadi saya sampaikan bahwa ketika amikdala kita tertutup, misalkan kita lagi bad mood, lagi lapar, gitu, ya. Orang yang lulus sedikit pasti langsung marah, gitanya. Contoh. Ah, keriting, nih, dikatakan gitu, ya. Tapi kalau orang yang sedang bahagia, emang, terus kenapa, gitu, kan, ya. Artinya, ada sisi-sisi di situ, ya. Oke, kemudian baca pesan sebelum mengirimkan, pahami emotikon-emotikon yang ada. Atau mungkin singkatan-singkatan. Nah, ini, Ibu. Ibu, mohon maaf, waktunya sisa lima menit lagi, ya. Oke, siap. Next, Mbak. Sikit lagi. Sharing sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Kemudian, next, hati-hati terhadap hope. Next, saya akan menampilkan game sedikit, ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara kita sebagai pendidik atau mungkin mahasiswa nanti ketika menjadi pembicara secara online, gitu, ya. Next. Nah, ini penting banget. Ya, ada kan icebreaking biasanya. Apalagi saat pandemi ini, kalau online agak, ini ya, monoton, gitu, ya. Libatkan peserta didik, ya, main game atau apa, dekati mahasiswa, cakap digital, buat metode pembicaraan yang menarik. Ya, berikan materi soft skill juga, hard skill. Kemudian, berikan reward. Ini penting banget. Tangki cinta. Next, Mbak. Setiap orang itu pasti butuh tangki cinta. Entah itu perhatian, sentuhan, atau kata-kata, pujian. Nah, supaya semua masyarakat kita itu terpenuhi, ya, kita mencoba untuk memberikan dan kita mencoba di-medandi, gitu, ya. Dihargai dan menghargai, gitu, ya. Termasuk ini ya, misalkan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mahasiswa. Oke, next. Ini cara sederhana bahagia, ya. Oke, intinya mah harus positif, syukur, ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya akan coba set-in beberapa games, ya, supaya nggak monoton kitanya, apalagi di era saat ini, ya. Jadi, biasanya saya lakukan untuk siswa, mahasiswa saya, supaya kalau quiz itu nggak hanya multiple choice, gitu, ya. Atau nggak hanya true-false, gitu, ya. Kadang saya buat seperti ini, jadi buat game juga, dan mahasiswa tahu skornya. Ini ada, apa namanya, mangkok, gitu, ya. Nah, jadi dia mikir juga, gitu, ya, mikir, oh ya, udah kalah, gitu, ya. Atau mungkin game seperti ini, nah ini bermanfaat banget, ya. Jadi, Bapak Ibu semua, teman-teman di sini, ya, harus coba latihan, ini gampang, nggak harus ngoding dianya, ya. Ini gampang banget. Atau mungkin mengajari anak sebagai cara kita, ya, misalkan mau tilawah, atau jujur, ini ada skornya. Jadi, si anak sekalian main, ya, sekalian seperti itu, ya. Oh, sini, dan seterusnya, ya. Oke, next, mbak, terakhir mungkin saya stop set. Atau mungkin di sini tangkabel, ya, ini menarik banget, ya. Ini mudah, Bapak Ibu semuanya, bahkan ini yang buat anak saya, yang masih usia 10 tahun, ya, 9 tahun. Nah, ini untuk image recognition, ya. Oke, next, mbak. Nah, next, quote terakhir, nah ini yang pentingnya keberanian kita, berani bermimpi, berani mencoba, berani berjuang, dan berani berprestasi. Oke, next, terakhir. Ya, orang sukses itu adalah orang yang terus mau belajar agile terhadap suatu perubahan. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ibu. Terima kasih banyak atas materi yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin simpulkan sedikit, Bu. Jadi, tadi Ibu Medanita juga menyampaikan bahwa zaman sekarang ini bukan lagi soal berkompetisi, tapi melainkan berkolaborasi, ya, Bu, ya. Jadi, kemampuan designing, kemampuan programming, ini bisa dielaborat menjadi sebuah produk, ya. Dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa di era digital saat ini, kita sebagai pendidik atau kita sebagai seorang pendidik itu harus kreatif, ya. Dan tadi juga salah satu kreativitas yang bisa dilakukan, bisa melakukan icebreaking menggunakan berbagai tools yang free, tentunya. Tadi ada scratch.fit.edu, juga tadi ada tankable. Dan yang paling penting lainnya adalah di era digital ini bukan hanya IQ saja yang paling penting, tapi juga ada adab yang paling penting. Ya, betul. Maikkan dengan detail, ya, Bu, ya. Adab-adab apa saja yang mesti kita prinsipkan atau kita lakukan ketika menggunakan social media ataupun tools-tools lain di dunia digital. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat. Mohon untuk tetap standby. Nanti di sesi akhir, kita akan mempersilahkan kepada satu orang penanya untuk bertanya langsung kepada Ibu. Ya, siapa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Baik, luar biasa rekan-rekan yang pada siang hari ini sudah hadir. Rekan-rekan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan mungkin juga ada yang di luar Tapanuli Tengah. Semoga rekan-rekan dalam keadaan yang sehat. Dan langsung saja kita akan beralih ke arah sumber yang kedua. Baik, ini juga merupakan akademis bidang pendidikan dan praktisi pendidikan rama anak. Yaitu Ibu Dr. Roro Femi Kesumadewi MPD. Halo, Ibu Femi. Halo, Mbak Ega. Apa kabar? Luar biasa, Ibu. Kabar baik. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya juga peserta webinar ini sehat semua. Alhamdulillah, Ibu. Ibu, walaupun di sini siang, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi ya, Bu ya? Harus tetap semangat pagi semangatnya. Baik, dan langsung saja kita serahkan kepada Ibu. Terima kasih, Mbak Mega, atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrohmanirrohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan afiat hari ini, saya menyapa dulu semua peserta webinar literasi digital pada hari ini di Kabupaten Tapan, Wili Tengah, dan sekitarnya. Harus semuanya, Bapak, Ibu. Selamat siang. Dan juga salam takjim saya, yang saya hormati Bapak, Ibu, narasumber yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi yang pertama sudah kita simak bersama Ibu Medanita Dewi Renan Tieskom M, luar biasa sekali Ibu materinya. Yang saya hormati juga Ibu Indri Harmayle Lubis, SPDM Home, dan Bapak Edi Salibisaniago, SPDMSI. Dan juga tidak lupa untuk key opening leader kita, Mbak Kiki Bakri. Selamat siang dan salam bahagia selalu. Bapak, Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Ega? Sudah ya, Mbak? Baik. Sudah baik, Ibu. Ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia. Hari ini saya diberikan amanah oleh Tanitia untuk membawakan materi internet sehat dan aman saat belajar online. Apresiasi saya tertinggi kepada Kominfo yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sangat luar biasa sekali ya. Ini terutama untuk tema hari ini tentang bagaimana pendidik, pendidik, dan juga khususnya juga peserta didik, dan juga yang tidak penting adalah orang tua di rumah dalam menjampingi putra-putri melaksanakan pembelajaran online di rumah. Ya, bersama saya, Relfemi Kesumadewi. Bapak, Ibu, perkenalan singkat dengan saya. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Kemudian saya juga seorang praktisi pendidikan ramah anak. Tahun 2011 pernah meraih penghargaan Intel Education Award 2011, yang mana pada saat itu saya membuat sebuah karya tulis dengan judul pendekatan student-centered learning, yang mana ibu saya dalam maka pelajaran sosiologi saat itu dipergunakan di beberapa PKBM di Indonesia. Ya, setelah perkenalan. Kemudian, kita sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwasannya PGRI itu membuat survei tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah lama terganggu akibat pandemi COVID-19. Ya, anak-anak terpaksa belajar di rumah dan berpotensi kehilangan kualitas kegiatan belajar terbaiknya. Ya, pada bulan Mei lalu, PGRI mengeluarkan survei yang dilakukan terhadap 61.913 orang tua, 19.296 guru, dan 64.386 peserta didik di 514 kabupaten, kota, di 34 provinsi di Indonesia. Nah, berdasarkan survei tersebut, diketahui 85,5 persen orang tua mengaku khawatir bila sekolah kembali dibuka. Ya, dan 72,2 persen orang tua ketujuh dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu, perlu sekali difahami, sudah barang tentu oleh para pendidik, ya. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana orang tua mempersiapkan diri dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Dan juga tidak kalah penting juga, siswanya juga harus memiliki kesiapan mental juga, ya, untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Ya, dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadi Makarim pada ketempatan beberapa waktu yang lalu, di tanggal 14 Juli, ya, beliau mengatakan merespon situasi pembelajaran di masa pandemi ini, guru itu harus memilih, harus berani melakukan inovasi. Ya, dan menurutnya indokrinasi positif yang akan merubah paradigma total para guru, yang mana sebelumnya guru itu mengira tugasnya hanyalah menjalankan kurikulum, mengikuti peraturan, dan sebagai administrator pendidikan. Padahal, lebih dari itu, tugas guru adalah memerdekatkan potensi dari anak-anak sekolah. Ya, maka dari itu, guru yang semestinya adalah, yang pertama, harus mengembangkan diri, dan juga melakukan refleksi dengan guru lain, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Lalu, guru juga semestinya memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Lalu, guru semestinya juga harus merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan pendekatan student and learning, dengan melibatkan orang tua di rumah. Kemudian, guru juga berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Lalu, guru semestinya mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Nah, semua ini adalah program guru penggerak yang dicanangkan oleh Mendikut kita. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saya ingin menyampaikan juga ada metode home-based learning yang dipakai selama melaksanakan pembelajaran jauh. Ada tiga jenisnya. Yang pertama, ada jenis sinkronus. Sinkronus ini merupakan jenis atau metode online yang dimana tatap muka pada saat yang sama. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ada juga sekarang Jitsi, dan ada beberapa lagi aplikasi dengan metode sinkronus. Kemudian ada metode asinkronus. Nah, ini adalah online tidak pada saat yang sama. Nah, ini melalui platform LMS, yaitu bisa dengan WA Group, kemudian bisa dengan Ruang Guru, Kelas Dojo, Kionpedia, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dengan metode blended learning. Nah, ini adalah penggabungan antara tatap muka, real-time, dan penggunaan LMS. Oke, kita lanjutkan, Bapak, Ibu. Nah, sekarang memang sudah banyak sekali perubahan-perubahan terkait metode pembelajaran. Sekarang kita ketahui bersama, cara-cara lama itu sudah tidak berlaku lagi. Terkait dengan pembelajaran online ini, kita punya yang namanya konsep. Seorang pendidik itu memiliki konsep dalam melakukan pembelajaran online. Nah, ini ada konsep sebelum, kemudian selama melakukan pembelajaran online, dan setelah telah melakukan pembelajaran online. Nah, kalau sebelum itu, guru itu biasanya yang idealnya adalah satu hari sebelumnya atau malam harinya memberikan materi kepada siswa untuk dipelajari terlebih dahulu. Jika besok paginya kita belajar Zoom meeting untuk belajar, katanya, nah malamnya itu guru memberikan materi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Supaya student atau siswa itu mempersiapkan dulu bagaimana nanti dia bisa berpartisipasi dalam kelas secara aktif. Dengan mempelajari dulu materinya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, sampai pada mungkin nanti mencari korelasi keilmuan yang lain dari materi yang lain yang terintegrasi dengan materi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada esok harinya ketika sudah masuk pada juringnya, selama melakukan pembelajaran itu, nah disini siswa langsung praktek mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diberikan oleh gurunya, kemudian memberikan umpan balik, memberikan feedback dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, disini tugas gurunya adalah remembering and understanding, mengingatkan kembali, terus mengurang materi yang sudah diberikan, dan memberikan pemahaman-pemahaman kembali. Remembering and understanding. Nah, kemudian dalam juring ini, ini disebut in-class, walaupun tidak tata muka, tapi in-class melalui tadi metode sinkronus, dengan Zoom, Google Meet. Nah, kemudian setelah melakukan in-class tadi, yang terakhir adalah after. Nah, ini after disini, siswa itu check and recheck, kembali pemahaman dari yang sudah disampaikan oleh gurunya, dan extend their learning, atau melanjutkan kembali pembelajarannya, dengan mengevaluasi, dan meng-create pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Nah, disinilah ada di, apa namanya, di di after ini, di fase after ini, ada pembelajarannya yang menggunakan out of class. Jadi, dengan WA group, tanya jawabnya lagi, ada yang kurang dipahami, bisa bertanya di WhatsApp group, kemudian bisa melalui ruang guru, kelas dojo, dan lain sebagainya. Ini proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, Bapak Ibu, Ayah, Bunda, dan para guru, mungkin disini juga ada siswa-siswa Ibu yang Ibu cintai. Nah, dalam memelakukan pembelajaran online, kita harus selalu mengetahui, atau selalu memahami, tentang apa itu internet sehat dan aman. siswa-siswa sehat awalnya dicetuskan oleh ICT Watch tahun 2002, program yang dilakukan mengedepankan kebebasan berekspresi di internet secara aman dan bijak. Dengan pendekatan yang pertama, self-sensorship di level keluarga dan sekolah. Jadi, kontrol diri yang terus ditanamkan oleh orang tua maupun pendidik di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan konten lokal yang positif, pemanfaat, dan menarik. Lalu, yang ketiga, pemberdayaan masyarakat madani tentang teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, internet sehat berlandaskan pada SK Menkominfo nomor 28 tahun 2009 tentang Tim Sosialisasi Internet Sehat Program Internet Sehat Aman atau INSAN yaitu program nasional yang dimotori oleh Tim Sosialisasi INSAN yang ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan sehingga internet dapat memberi manfaat dan nilai tambah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kalian disini ada sebagai pelajar, ketika kalian menggunakan internet untuk mencari atau membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kalian harus cerdas digital. Yang pertama, kategori orang yang cerdas digital itu yang seperti apa? Di sini ada empat K. Yang pertama, K yang pertama adalah kritis. Nah, kalian harus berpikir sebelum berbicara, menulis, dan menayangkan pesan, gambar, video, itu difikir dulu sebelum melakukan itu semua. Kemudian, yang kedua, keamanan. Kalian semua, anak-anakku yang tercinta, harus bertanggung jawab dengan menghormati presisi, reputasi, dan etika. Terkadang, anak-anakku ini biasanya ketika mereka berselancar di internet dengan niat awalnya adalah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, dari gurunya, tapi ketika sudah berselancar, dia lupa. Malah nanti istang-istang, ah, web source-nya dulu, ah, ada berita ini kayaknya menarik nih, dibuka dulu. Aplikasi ini kayaknya menarik nih, dilihat dulu. Nah, ini malah jadi lupa dengan pekerjaan atau dengan niat awalnya. Nah, ini hati-hati. Kemudian, yang selanjutnya adalah kolaborasi. Yaitu, bekerjasama dan saling menjaga untuk capai tujuan. Artinya, kalian dalam kandas digital ini juga harus berkolaborasi dengan teman. Jadi, mempererat juga pertemanan di dunia nyata. Ingat, pertemanan di dunia nyata itu lebih dalam lebih luas, lebih banyak pengertiannya, dan lebih aman. Jadi, hati-hati terlalu banyak teman di dunia maya tidak menjamin kalian bahagia. Tapi justru berteman lebih banyak di dunia nyata bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, kemudian serdas digital yang keempat karena itu adalah kreativitas. Nah, anak-anak sekalian belajar serta berbagi minat dan keahlian. Jadi, ketika kalian berselancar di internet, pastikan itu yang menambah kreativitas kalian. Membuka aplikasi atau mempelajari aplikasi yang baru pastinya harus untuk menambah atau meningkatkan nilai tambah. Kemudian berbagi minat dan juga untuk mengupdate skill kalian. Misalkan yang suka fotografi, cari aplikasi yang terkait dengan fotografi untuk meningkatkan kreativitas di bidang fotografi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian dan bapak, ibu, ayah, bunda yang memanfaatkan informasi dari internet baik itu sebagai pengajar maupun siswa yang belajar online di rumah, hati-hati ketika kita mendapat informasi di internet, hal yang harus kita lakukan adalah thing, T-H-I-N-K. T-nya itu adalah is it true? Ketika dapat informasi apakah ini benar, dikaji dulu kebenarannya, hoax kah ini? Jangan sampai kita belum tahu ini kebenarannya, malah sudah di-share. Nah, biasanya siswa itu ketika mengejakan tugas dari gurunya, banyak mencari bantuan melalui internet, melalui Google dan lain sebagainya, ketika dapat informasinya, itu jangan dulu langsung di-telang mentah-mentah. Dipelajari dulu, kemudian dicari sumber-sumber lain, setelah nanti sudah mendapatkan benar-benar validitasnya dari berita atau informasi itu, baru bisa digunakan. Kemudian, haknya, is it helpful? Apakah ini membantu? Nah, apa yang kalian dapat dari internet, itu membantukah untuk kebutuhan kita? Membantukah untuk pekerjaan kita? Jika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, jika tidak ada hubungannya dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, lebih baik di-skip saja. Kemudian, is it inspiring? Apakah ini menginspirasi? Nah, kalau memberikan nilai positif bagi pemikiran kita, atau memberikan nilai tambah bagi kita, silahkan diambil. tetapi kalau hanya menambah apa namanya cara bersikir kita menjadi negatif, kemudian kita menjadi pribadi yang sering terkena, apa ya, ada tuh yang sering termakan berita hoax, ya, nah, jadi banyak curiga, kemudian jadi malah sering mengintimidasi orang lain, ya, itu lebih baik ditinggalkan, ya. Nah, kemudian apakah ini perlu? Ibu, mohon maaf waktunya 5 menit lagi, ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, apakah ini perlu? Nah, tadi Ibu sudah Ibu katakan, ketika mengerjakan, mencari, membantu tugas-tugas yang kita butuhkan, ya, di internet, benar-benar harus disaring, apakah ini perlu untuk pekerjaan kita? Perlukah untuk usia, umur usia kita? Perlukah untuk profesi kita? Jika tidak perlu, jika tidak hubungannya dengan itu semua, di-skip saja. Dan yang terakhir, apakah ini baik? Baikkah untuk kita beritanya? Baikkah untuk orang lain dan keluarga? Jika tidak baik, di-singgalkan. Ini harus dipertimbangkan, ya. Lalu, tips sehat dan aman selanjutnya, ketika kita sedang belajar online dan berselancar di internet, yang pasti, yang pertama, jangan memberikan informasi pribadi kita. Kemudian, simpan passwordmu. Kemudian, tidak membagikan foto kita ke orang yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal, hati-hati. Kemudian, hindari mengunduh tanpa izin. Nah, ini untuk menghindari pelajarisme. Jika kalian mencari sumber belajar, sumber mengerjakan tugas, harus dicertakan referensinya. Kemudian, jangan lupa, ceritakan pengalaman pada orang dewasa di sekitarmu. Kedekatan antara orang tua dengan anak sangat diperlukan di rumah dalam mendampingi anak belajar online. Jadi, dengan pendekatan yang bertahabat, maka anak akan merasa nyaman untuk bercerita pengalaman-pengalaman mereka, baik dunia maya maupun dunia nyata. Lalu, yang tak kalah pentingnya juga, ini tips lain untuk internet sehat dan aman. Yang pertama, waspadai virus. Jangan lupuh file dan baca petunjuk instalasi aplikasi. Kemudian, batasi informasi yang bersebut pribadi. Lalu, tidak merugikan yang kita posting sementara diri atau orang lain. Kemudian, tidak merespon atau jangan merespon email dari pengirim yang tidak kita kenal. Jangan membuka link yang diberikan. Lalu, segala sesuatu yang bersebut pribadi jangan dipublikasikan di halaman yang bisa diakses umum. Lalu, jangan terboda tawaran penambahan teman, like, dan follower secara instan dan cepat. Dan, yang penting, jangan mengakses konten ilegal seperti pornografi, kejudian, rasisme, kelecehan, cara. Ini banyak terjadi untuk anak-anakku yang belajar online ketika dia bosan dengan belajarnya, dia buka-buka sambil mencari jawaban atau membantu pekerjaannya, dia buka-buka situs yang kontennya berbahaya. Ini hati-hati ya. Perlu pendampingan orang tua dalam proses belajar online. Nah, untuk anak-anakku, tips belajar online yang paling mudah dilakukan di rumah adalah yang pertama kalian harus buat area belajar. Dengan area belajar yang nyaman, kita bisa menentukan di mana kita bisa nyaman belajar. Kita dengan musika atau di tempat yang sunyika atau di mana yang pasti tidak sambil tiduran di kamar, tidak di tempat yang nyaman seperti sofa. Jadi, harus benar-benar area belajar yang nyaman untuk belajar. Kemudian, atur jadwal, buat rencana belajar, kemudian, tulis catatan untuk kelas online, lalu, makan dan tidur yang nyinyak, jangan lupa, jangan terlalu banyak di depan laptop tapi lupa makan, lupa juga tidur, lupa waktu kalau sudah malam, tahu sudah jam 10 malam, ini bisa mengganggu kesehatan kita kalau tidurnya tidak berkualitas. Lalu, luangkan waktu sosial. Nah, kalian juga harus meluangkan waktu bersama adik di rumah, meluangkan waktu bersama orang tua, membantu orang tua, membantu adik, dan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, meluangkan waktu untuk memperbanyak hobi, menyalurkan hobi kalian, apakah itu mencocok tanam, ataukah itu menyanyi, dan lain sebagainya. Jadi, tidak belajar online ini ketika sudah selesai waktunya belajar, harus meluangkan waktu dan membuat jadwal untuk melakukan aktivitas fisik yang melibatkan orang lain atau melibatkan keluarga di rumah. Dan, hindari multitasking, artinya, jangan semua tugas diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Harus ada konsol vivo, first in, first out. Mana yang lebih dulu masuk, itu yang dikerjakan. kemudian, sebelum kita ini ada, kalian harus juga update rutin software-nya supaya meningkatkan keamanan perangkat, lalu menikmati fitur terbaru, lalu menikmati kecepatan, dan mempersangkirkan kemampuan tentang muka sistem. Untuk orang tua di rumah, ketika mendampingi siswa dalam belajar, supaya siswanya atau anaknya tidak membuka hal-hal yang apa namanya aplikasi yang tidak diinginkan, yang tidak ada hubungannya dengan belajar online, orang tua bisa melakukan atau memasang parental control dengan memasang Google Family Link, It Place, atau Norton Online Family di gadgetnya anak, supaya dia tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk belajar online. Lalu terakhir ini tips mengatur akses internet untuk anak tadi ya menggunakan parental control bagi orang tua, lalu orang tua harus mengatur jadwal akses internetnya, kemudian orang tua harus membatasi akses ke situs atau konten tertentu yang membahayakan, lalu yang terakhir hadirkan akses internet yang ramah anak, aman, dan dapat mengedukasi, jadi orang tua selalu punya kendali di gadgetnya anak-anak kita. Terakhir kesimpulannya adalah yang pertama, literasi digital atau sosialisasi internet sehat dan aman harus melibatkan berbagai pihak, baik itu pendidik, orang tua, maupun siswa. Yang kedua, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua pembelajar harus menjadi prioritas kegiatan. Yang ketiga, orang tua pembelajar yang seharusnya memiliki perang lebih aktif melalui komunikasi efektif di rumah dan melalui pola asuh yang tepat yang dikeraskan di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, pengajar perlu aktif membimbing penggunaan gawai yang baik bagi anak, terutama mempersiapkan berbagai bahan ajar yang terintegrasi dengan teknologi gawai. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, mohon maaf harus kekurangan dan kita akan terdalam nanti dalam resi tanya-jawab. Dan waktu saya kembalikan ke Mbak Ega Nurcayanti. Terima kasih Mbak Ega. Luar biasa. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Femi atas materi yang sungguh luar biasa pada hari ini. sedikit tadi saya mencatat bahwa banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik terutama di era digital saat ini. Yang paling penting selama pandemi tadi sudah dikatakan harus sinkronis dengan berbagai aplikasi. Juga melakukan berbagai inovasi, elaborate juga bersama dengan orang tua. Dan yang paling penting adalah merencanakan, menjalankan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita-kita sebagai seorang pendidik agar tentunya siswa dan murid-murid juga bisa mendapatkan materi dengan jauh lebih efektif dan juga produknya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tetap stay, nanti kita akan ada satu orang penanya yang akan bertanya langsung kepada Ibu di sesi akhir. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Dan rekan-rekan sekalian yang masih hadir pada siang hari ini, segera sesuatu lagi kita akan beralih kenara sumber yang ketiga. masih hasilkan di digital yang merupakan dosen sekolah tinggi agama Islam Bahriyatul Ulum Pandan yaitu Ibu Indri Hamaili Lubis SPD M. Halo Ibu. Sebentar Ibu, suaranya masih belum terdengar. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Silakan untuk di-unmute. Baik, kita masih menunggu. Samdulillah menunggu saya informasikan kembali. Nanti di sesi akhir akan ada 10 orang penanya beruntung yang berhak mendapatkan imani. Di antaranya nanya akan berhak bertanya langsung kepada narasumber ya. Baik, halo Ibu. Halo, halo Mbak. Halo, suaranya sudah terdengar. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Baik Ibu, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ya, ya. Terima kasih ya Mbak. Ibu, silakan langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin atas nikmat kesehatan kita hari ini sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada hari ini. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara literasi digital dari Kominpol dari Kabupaten Tampanuli Tengah. Oke, yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator Mbak Meganur Jayanti yang telah sehingga terbentuknya webinar ini yang terarah dan terorganisir. Kemudian yang saya hormati, Ibu Medawati Dewi Renanti, S.K.M.Kong yang membahas tentang etika digital yang sangat luar biasa pemamparannya Ibu. Kemudian yang saya hormati, Ibu Dr. C. Femi Kesemadewi MPD yang membahas tentang keamanan digital. Kemudian Bapak Edi Salim Caniago, S.P.D.M.S. yang membahas tentang budaya digital. Oke, sebelum kita masuk ke koma paramateri, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indri Harmaili Lubis, S.P.D.M.HUM. Saya adalah dosen bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Bahriyatul Ulum Pandan. Oke, saya akan langsung ke komateri saya, saya akan share komateri saya. Oke. Oke, pada kesempatan ini saya membahas tentang kecakapan digital. Cuma di sini kita berfokus pada kecakapan pendidik di era digital. Karena saya seorang guru ataupun dosen, jadi saya membahas tentang pendidik. Dalam mewujudkan pembelajaran digital sekolah, harus menyusun rencana supaya program ini bisa segera dilaksanakan dalam melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu kompetensi guru harus ditingkatkan. Kenapa kompetensi guru yang harus ditingkatkan? Karena memang guru ini adalah pilar atau penyampai informasi atau penyampai ilmu pengetahuan kepada siswa. Jadi, si guru atau dosen yang harus lebih dahulu menguasai digital sehingga si guru ataupun pendidik ini bisa menyampaikan informasi ataupun pengilmu pengetahuan secara gampang kepada siswanya. Oke, kompetensi guru. Sebelum bisa menerapkan, poin pertama di sini kita bahas tentang sebelum bisa menerapkan pembelajaran digital, guru harus dipersiapkan terlebih dahulu dalam pembelajaran digital. Yang kedua, pelatihannya meliputi penguasaan aplikasi, penggunaan internet, penggunaan internet, mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber dalam digital. Kemudian, kalau dalam hal contoh seperti ini, kita seandainya belum ada dari pemerintah untuk pembelajaran tentang digital, maka kita di sekolah ataupun di institusi kita sendiri sesama guru ataupun sesama dosen kita harus berkomunikasi gimana ini supaya terjadinya digital di kampus kita ini. Contohnya, apabila kita sudah setahun ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring, kita tidak update, kita tidak update ilmu pengetahuan kita. Maka kita akan ketinggalan, kita sebagai guru ataupun dosen, kita harus mengupdate gimana supaya metode pembelajaran kita itu menggunakan digital karena pada saat masa pandemi ini, kita diharuskan, kita diharuskan menggunakan digital dalam proses pembelajaran yang seperti biasanya kita kalau dalam proses pembelajaran itu tatap muka, nampak si wajah anaknya, nampak proses dia belajar, nampak dia pas. Tapi kali ini tidak, kita hanya melihat handphone dan hasil proses pembelajarannya. Kalau dalam hal ini, kita sebagai guru berdiskusi contohnya seperti hal gimana kalau kita buat grup, grupnya membuat game, kalau seandainya pelajaran bahasa Inggris, kita suruh mereka untuk membuat speaking, speaking tentang proses, proses menanam pohon, proses memasak indomie, proses memasak segala hal, proses-proses yang bisa mereka menggunakan bahasa Inggris, itu mereka bisa send dalam untuk video. Jadi kita sebagai guru ini melihat hasil oh mereka ternyata speaking Inggris. Jadi tidak melulu, kita hanya suruh kerjakan tugas, tugas halaman ini, halaman ini. Murid akan bosan, murid akan merasa hanya sepihak dia, sepihak yang melakukan hanya disuruh, tapi dia tidak mendapatkan ilmu dari si guru tersebut. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana di sekolah. Sekarang ini di kampus ataupun di sekolah-sekolah sudah menyediakan YC. Jadi, kalaupun terjadinya proses pembelajaran ataupun secara daring, kampus sudah menyediakan YC. Untuk mendukung pelatihan para guru, maka sekolah harus melengkapi media pembelajaran seperti laptop dan proyektor. Dengan begitu, proses pembelajaran akan mudah disampilkan. Siswa juga dapat didukung dengan tablet atau media pembelajaran guna mendukung pembelajarannya secara optimal. Nah, kalau ini, dalam poin ini, sekolah-sekolah biasanya sudah, mungkin salah satu sekolah di Sibolga juga mungkin sudah memperoleh guru dan sekolahnya sudah memperoleh laptop dan sudah memperoleh komputer dari bantuan dari sekolah, supaya terlaksananya proses pembelajaran, pembelajaran daring dengan menggunakan laptop. Mungkin biasiswa-biasiswa, biasiswa-biasiswa yang itu bisa digunakan untuk membeli komputer ataupun laptop disiswanya, sehingga dia tidak kesulitan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang melalui laptop ataupun handphone. Oke, yang selanjutnya itu metode pembelajaran yang harus mulai dikerapkan. Ya, di sini kita membahas tentang e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara online yakni berupa video call atau menyediakan materi dalam bentuk digital. Dengan begitu, aktivitas belajar-mengajar dapat dilakukan dengan jarak jauh, juga siswa bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini kampus-kampus di Medan sudah melakukan e-learning, sehingga gurunya pun di rumah ataupun dosennya di rumah, siswanya pun di rumah, proses pembelajaran ini itu terjadi dalam bentuk video call ataupun menyediakan materi dalam bentuk digital. Terutama, kemudian dalam bentuk proses pembelajaran ini, plus memiliki ke sisi positifnya yaitu, siswa bisa kapanpun, bisa dimanapun dia mengakses, mengakses materi yang akan diulangnya kembali atau ingin dipelajarnya kembali. Tidak seperti kalau seandainya di sekolah, mungkin dia lupa, jadi gurunya sudah pelajaran selanjutnya. Tapi kalau dalam proses e-learning, dia bisa mengakses kembali di dalam digitalnya atau di handphonenya ataupun di laptopnya. Jadi, kalau dalam proses pembelajaran e-learning ini, kita mendukung, kita mendukung pemerintah dalam PPKM, apa namanya, PPKM. Kita tidak boleh pembatasan itu, pembatasan dalam mobilitas kita sehari-hari. Jadi, kalau kita belajar dari rumah, masih guru juga di rumah ataupun dosennya di rumah, siswanya di rumah, tapi proses pembelajaran tetap terlaksana. Ini kita termasuk mendukung pemerintah. Oke, ini adalah contoh pembelajaran daring. Ini saya ambil contoh anak TK. Kalau di sini dia anak TK dikirim ibunya, bundanya. Bundanya mengirim foto yang pertama, mengirimkan foto si anak sedang proses pembelajaran. Terus kemudian foto yang kedua, hasil dari yang dikerjakan oleh anak tersebut. Jadi, dalam proses pembelajaran daring ini, kita dapat menilai sisi positifnya, si orang tua atau ayah atau bundanya, mendampingi, mendampingi anak, mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Kalau di dalam yang foto kedua itu Zoom, Zoom juga kita memang harus mendampingi anak. Yang biasanya proses pembelajaran itu, orang tua menyerahkan dirinya, menyerahkan anaknya itu ke sekolah, setelah itu pulang, tidak ada apa, tidak didampingi lagi gitu, ataupun ada memang yang didampingi. Tapi kalau dalam proses ini, daring ini memang orang tua harus ikut serta, mendampingi siswa, supaya terjalinnya proses pembelajaran. Baik dia dalam Zoom, ataupun untuk WhatsApp group. Ini yang ketiga, ini foto anak yang sedang sholat. Dalam contoh ini juga, anaknya praktek sholat, dipoto oleh bundanya, supaya inilah hasil belajar anak hari ini. Hari ini anak belajar tentang sholat duha, tapi di rumah. Biasanya kita melaksanakan proses pembelajaran itu di sekolah dengan tata muka, namun kali ini kita di rumah. Oke, kemudian seluruh, selanjutnya seluruh sistem yang ada di sekolah, perlahan tapi pasti harus terdigitalisasi. Yang pertama itu kompetensi kelulusan. Banyak sekarang ini, biasanya kalau kita sidang nih, kalau kita sidang, ataupun melakukan kelulusan, itu kita tatap muka face to face dengan dosen pembimbing, ataupun gurunya. Namun saat ini kita melakukan kompetensi kelulusan itu, bisa melalui Zoom. Satu dosennya bisa di Medan, satu mahasiswanya bisa di, atau di tap test. Tapi proses kompetensi kelulusan itu berlangsung. Nah, itulah dia yang terdigitalisasi. Kemudian kalau dalam contoh hal seperti ini, dari pengalaman kami, kami di kampus sekolah tinggi Bahriya Tulululun Pandan, berapa minggu yang lalu ada asesmen ke kampus, sehingga proses asesmennya melalui virtual. Dua hari melalui virtual. Biasanya proses asesmen atau akreditasi kampus itu, datang ke kampus kita untuk melihat dan menilai semua kelengkapan kampus. Namun kali ini, dilakukan secara virtual, dan kami melalui Zoom, mengirim-mirim semua berkas, dan keakuratan data-data yang telah kami kirim. Kemudian, pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik dan tenaga pendidik di sini, harus betul-betul meng-upgrade. Meng-upgrade ilmu tentang digitalisasi. Tidak hanya dalam pendidik, dalam perbankan juga memang mereka selalu meng-upgrade. Contoh halnya, kalau sekarang sudah ada e-money, ataupun belanja, kayak Shopee Super Mall, itu termasuk digitalisasi. Jadi di Shopee juga ada mallnya, jadi kita bisa belanja. Kalau dulu, sebelum terdigitalisasi, kalau kita mau belanja, ya ke pasar. Tapi sekarang ini, bisa belanja melalui itu. Kemudian, pendidikan tadi sudah, terus kemudian, ini ada kuota yang betul-betul, mengena sekali di hati saya, Pak Jokowi bilang seperti ini, di dunia sekarang, bukan yang besar mengalahkannya kecil, bukan yang kuat mengalahkannya lemah, akan tetapi, yang cepat akan kalah, tapi yang lambat akan mengalahkan yang lambat. Kuncinya berarti kita harus menyesuaikan dengan, menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. kalau memang sekarang memang serba digital, maka kita harus serba digital. Dunia digital itu sebenarnya sama dengan dunia maya, baik dari etika, ataupun etika dalam berbicara, etika dalam penulisan. kalau di dalam dunia digital ini, kita memang harus mengutamakan etika kita. Terkadang kalau di dalam dunia maya ini, bisa sesuka hati menulis dengan kata-kata yang tidak enak, ataupun tidak elok didengar. sehingga kita sebagai tenaga pendidik, harus mengarahkan atau mengadakan kepada mahasiswa atau siswa kita, supaya memilah, ataupun memilih bagaimana sebenarnya berita yang memanfaatkan digital ini secara maksimal. yang seperti biasanya, kalau dalam hal proses fungsi dari handphone, biasanya itu handphone ataupun laptop itu biasanya hanya untuk mengetik ataupun menelpon. Namun untuk saat sekarang ini, di masa-masa pandemi, bagi siswa ataupun mahasiswa, handphone dan laptop itu berfungsi menjadi sebagai alat proses pembelajaran. Jadi, handphone itu mereka gunakan untuk proses pembelajaran, tidak hanya untuk membuka Facebook, Instagram, ataupun lain-lain. Kita sebagai tenaga pendidik harus dibekali, harus membekali bagaimana caranya, supaya pendidikan di kampus ataupun di sekolah itu tetap terlaksana, tetap terlaksana dengan baik, walaupun tidak terjadinya tatap muka, atau tidak terjadi proses pembelajaran secara seperti biasanya. Oke, mungkin sampai sini pemaparan materi saya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Indri atas pemaparan materinya. Boleh saya simpulkan sedikit ya, tadi Ibu Indri sudah menyampaikan, bahwa salah satu hal yang penting untuk mendukung terselenggaranya, pembelajaran yang produktif di era digital adalah sarana-prasarana. Dan juga perlahan tapi pasti segala sediat pembelajaran itu akan beralih ya Bu ya, dari yang offline menjadi ke yang online, atau bisa dikatakan dengan digitalisasi. Jadi oleh karena itu, tadi kuat yang Pak Jokowi itu betul sekali, artinya yang lambat tentunya akan mengalahkan yang, yang cepat akan mengalahkan yang lambat ya Bu ya, bukan lagi yang keadaan yang kuat ya, tapi yang cepat dan lambat ya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu Indri tetap stand by, nanti kita akan mempersilahkan kepada satu orang penanya untuk bertanya langsung kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Baik, rekan-rekan sekalian yang saat ini masih hadir, satunya masih semangat, di siang menjelang sore hari ini. Segera sesuatu lagi kita akan beralih ke naras sumber yang keempat, yaitu Bapak Edi Salim Cianiago, SPDNS, yang merupakan Kepala SMP Negeri 14 Binjai, dan juga dosen. Halo Bapak Edi Salim. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo Pak. Iya, suaranya sudah terdengar dijelaskan Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Baik, dan langsung saja saya terahkan kepada Bapak Edi Salim Cianiago, SPDNS. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin. Ya, belum nampak Pak. Di saya masih belum nampak Pak. Sedang has starting screen sharing. Sepertinya sebentar lagi ya, mungkin kita tunggu terlebih dahulu sebenarnya. Nah, baik. Sudah Pak. Sudah terlihat dengan jelas. Halo Bapak. Halo Pak. Halo Mabu. Iya, baik. Halo. Kelihatan Pak. Bapak mohon maaf, sepertinya disini suaranya sedikit terputus-putus. Baik, rekan-rekan sekalian sambil menunggu Bapak Edi Salim Cianiago kembali saya informasikan bahwa nanti akan ada empat orang. Baik, saya ulangi, sedang menunggu Bapak Edi Salim Cianiago, saya informasikan bahwa nanti di sesi akhir, kita akan menyampaikan enam orang nama yang juga mendapatkan imani. Dan nanti empat orang penanya yang beruntung bisa bertanya langsung dengan keempat narasumber kita yang tadi sudah memamparkan berbagai materi yang sungguh luar biasa. Dan tentunya kita semua bisa mendapatkan insight dan juga inspirasi yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan sambil menunggu Pak Edi Salim, juga tadi saya ingin mengulas sedikit mengenai materi yang disampaikan oleh ketiga skrikandi kita yang sungguh luar biasa, mengenai bagaimana kita bersikap sebagai seorang pendidik terutama di era digital. Tadi dari ketiga materi yang saya rangkum yang paling penting ternyata kreativitas dan juga inovasi. Ketika kita mengajar, kita juga harus melakukan berbagai elaborasi, bukan hanya bersama dengan orang tua murid saja, melainkan juga berbagai tools yang memang saat ini sudah eksis ya. Mulai tadi dari Ibu Mediana juga sudah menyampaikan tentang scratch ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan e-learning. Baik, Bapak Edi Salim merasanya sudah terlihat ya Pak ya untuk screen materinya. Pisa suaranya mungkin bisa dibantu untuk di-unmute terlebih dahulu, Pak. Belum terdengar. Baik, sebenarnya kita masih menunggu suara dari Bapak Edi Salim. Halo, Bapak. Baik, Pak Edi. Suara saya terdengar-dengar jelas, Pak. Di saya suara Bapak masih belum terdengar, mohon maaf, Pak. Baik, mohon maaf, kita masih menunggu Bapak Edi Salim. Kita masih menunggu terlebih dahulu. Juga kembali saya ingatkan rekan-rekan sekalian yang berada di Tapanuli Tengah, hubungan dengan kondisi saat ini setelah COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 sebenarnya agar terhindar. Dan yang paling penting untuk kita selalu menjaga diri, menjaga imunitas diri, juga memastikan menggunakan masker selama beraktivitas, dan juga yang paling penting untuk menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Baik, kita masih menunggu Bapak Edi Salim. Saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke studio. Baik. Pak Edi, apa sudah terhubung? Mohon ditunggu terlebih dahulu sebenarnya. Juga kembali saya informasikan, nanti akan ada empat penanya beruntung yang bisa bertanya langsung ke narasumber kita yang pada hari ini sudah memberikan dan juga memaparkan materi yang sungguh luar biasa tentunya. Nanti akan dimulai dari narasumber satu sampai dengan ke narasumber yang keempat ya. Baik, kita masih menunggu. Pak Edi? Halo, Pedi. Masih menunggu ya? Baik. Tentunya luar biasa ya pada sore hari ini, siang menjelang sore, kita masih begitu dengan semangat untuk mengikuti materi pada sore hari ini. Yang terpunyai dari materi ini, kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang sangat menarik. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Mbak. Cik, halo, Mbak. Cik, halo, Mbak. Iya, halo, Pak. Baik, soalnya sudah terhubung, Pak. Saya boleh dibantu share screen aja, Mbak. Karena ini tadi mati lampu, tadi padam lampu. Jadi ini, saya mohon maaf, Pak. Boleh ditampilkan materi saya. Baik. Baik, tim operator yang akan membantu menampilkan materi yang akan Bapak jelaskan ya. Ya, baik. Baik, sudah. Baik, sudah. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya, saya mohon maaf tidak bisa tampilkan video. Karena tadi padam lampu, jadi saya pakai sinar, Pak. Jadi, terputus, saya pindahkan ke hotspot. Bapak yang saya mati, hari ini saya berburu di era digital. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa era digital ini perlu kita kaitkan dengan kondisi pandemi. Karena di bagian mana pun, ini harus kita kaitkan dengan cerdas. Kita sebagai pendidik harus tetap mengutamakan. Yang ada sedikit. Boleh, Mbak? Ya, baik. Baik, Bapak-Ibu, sekarang kita sudah dihadapan pada satu disrupsi yang dari pelajaran pedagogi, yaitu pelajaran konvensional, menjadi pemerintahan. Kalau dulu, kita itu kan fokusnya, jadi, teacher-centered gitu. Jadi, sekarang sudah kita harus siap dan berubah menjadi dunia baru yang disebut dengan pembelajaran digital. Yang ciri-cirinya itu, kita tidak lagi diharuskan untuk mengajar dengan pendekatan pedagogi. Jadi, harus berubah kita pada pendekatan yutagogi, pendekatan piragogi, kemudian cybergogi, juga digitagogi. Nah, kenapa ini berubah, Bapak-Ibu? Kalau kita lihat perkembangannya, bahwa memang, ya, kita lihat saat ini merupakan satu keharusan. Ada tidak ada pendidik, justru sejati-jati memang harus benar-benar kita laksanakan. Kalau kita lihat pada waktu itu, sekarang kita memang harus berjabat tangan, kemudian berkodoh. Terima kasih. Reporting in progress. Boleh lanjut, Pak. Konsep-konsep yutagogi, kiragogi, dan cybergogi. Lanjut, Pak, selainnya. Yutagogi itu adalah pendekatan pembelajaran, di mana pemilihan materi ajarnya, itu di pertama itu Bapak-Ibu ada yutagogi, pada yutagogi itu memang itu self-directed by the students. Memang pembelajaran itu diarahkan berdasarkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta. Nah, ada satu kecenderungan, sekarang ini Bapak-Ibu, yang disebut dengan personal curriculum atau kurikulum individu. Kurikulum individu ini orientasinya adalah melihat siswa itu sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi, misalnya begini, ketika mengajarkan ilmu pengetahuan alam, misalnya, pada materi ekosistem, anak-anak kita minta, anak-anak atau siswa kita itu, kita ajak berdiskusi, kita gali informasi, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran tentang ekosistem itu. Nah, yang selainnya terjadi kan guru yang memberikan muatan pengetahuan kepada siswa, bukan siswanya yang meminta. Itu adalah konsep yutagogi itu. Nah, tentunya self-directed ini atau pembelajaran mandiri ini harus di-manage well, atau harus di-manage well, di-manage dengan baik oleh guru. Yang kedua itu Bapak-Ibu ada piragogi. Piragogi itu belajar dengan berkolaborasi. Jadi, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang tua, antara siswa dengan komunitas-komunitas belajar lainnya. Nah, ini disebut dengan piragogi. Nah, ini langkah kita lakukan selama ini. Jadi, kegagalan-kegagalan pembelajaran daring, seperti yang disebutkan suruh VPGI tadi itu, itu karena memang kita gagal memahami konsep tentang keterbaruan, pengetahuan, perkembangan pembelajaran. Kemudian ada cyberlogi, Bapak-Ibu. Cyberlogi atau digitallogi ini, pembelajaran berbasis internet, berbasis jaringan. Jadi, guru, siswa, orang tua, dan komponennya itu saling bersatu, saling konektif, saling berhubungan dalam jaringan. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan alkomotori sebelumnya juga, Bapak-Ibu. Ada yang bisa kita lakukan dengan cara sinkronis, ada yang dilakukan dengan cara asinkronis. Nah, tentu ini kembali lagi bahwa harus fully considered, harus benar-benar disadari bahwa kemandirian pembelajaran itu adalah kunci-kunci. Jadi, kata kuncinya adalah learners oriented. Jadi, orientasinya itu adalah kesiswa. Apa kemauan siswa, apa kebutuhan siswa, itu harus memang betul-betul digali oleh guru sebelum dia memulai pembelajaran. Kalau bahasa Pak Menteri itu adalah kita melakukan analisis diagnostik sebelum kita melakukan pembelajaran. Lanjut, Pak. Nah, setelah itu kita akan melihat skill-skill apa saja agar kita agar menjadi guru yang cerdas berdigital itu, skill apa saja yang diperlukan? Itu adalah networking skill. Networking skill ini adalah kemampuan guru kemampuan guru untuk membangun komunikasi, membangun jejaring dengan semua pihak yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, network atau hubungan atau jejaring guru itu sebenarnya bukan hanya kepada siswa. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi selama ini. Akhirnya orang tua di rumah stres, anak-anak di rumah stres, kemudian ada ungkapan-ungkapan di luar sana, guru nggak bekerja, guru makan gaji buta, segala macam. Itu kenapa? Itu terjadi karena jejaring guru itu hanya berfokus kepada siswa. Yang lain dia tak mau tahu. Padahal seharusnya guru itu harus memiliki jaringan kepada pemerintah, kepada komunitasnya. Jadi guru harus aktif di MGMP. Musawarah guru mata pelajaran kalau di SMP atau SMA. Kalau di SD, guru SD, bergabunglah ke KKG. Silahkan diskusikan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme sebagai guru. Nah, kemudian kemana lagi guru harus membangun jaringan? Bangun jaringan ke peneliti, berkomunikasi dengan dosen. Kenapa harus berhubungan dengan peneliti? Karena peneliti itu melakukan temuan-temuan yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran, baik itu secara daring atau secara luring. Nah, kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan peneliti misalnya, atau tidak membaca hasil penelitian seperti artikel pada jurnal, itu dipastikan guru akan melakukan hal-hal yang sama setiap tahunnya. Mengajar dengan strategi yang sama setiap tahun, mengajar dengan materi yang sama setiap tahun, kemudian mengucapkan verbal-verbal yang sama setiap tahun. Jadi tidak ada perubahan. Akhirnya siswa juga bisa menebak begitu masuk guru A misalnya atau guru X yang masuk ke kelas. siswa sudah bisa tebak, pasti begitu atau bapak itu mau ngomong ini, mau ngomong ini, mau ngomong ini. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Jadi, keterlibatan kita dengan peneliti, kemudian kesehatan kita membaca artikel di jurnal-jurnal penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, itu akan membantu kita untuk membuat variasi-variasi baru dalam pembelajaran. Nah, kemudian berkomunikasi juga dengan sesama guru dalam sekolah. Nah, ini kan penting, ya. Ada namanya MGMP sekolah, MGMP MAPAL namanya. Musawara Guru Mata Pelajaran. Harus saran berkomunikasi. Hari ini kamu sampaikan materi apa. Ayo kita susun sama-sama RPP-nya, kita susun sama-sama rencana penilaiannya. Nah, ini yang agaknya, karena saya kepala sekolah, Bapak Ibu, agaknya ini langkah. Kita lihat di sekolah-sekolah. Semua main sendiri, guru A dengan gayanya, guru B dengan gayanya. Akhirnya pembelajaran tidak terjadi secara sistemik. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya itu bisa berakibat yang kurang baik terhadap proses pembelajaran, terutama pembelajaran daring saat ini. Lanjut, Ibu. Nah, yang selanjutnya itu adalah communication skill. Nah, komunikasi di era digital ini, guru-guru harus sudah, ini sudah mulai literate ya, sudah mulai harus memang melek digital. Komunikasi itu tidak lagi retorika langsung atau pakai kaleng-kalengan seperti dua orang itu. Jadi kaleng-kalengannya sudah melalui jejaring gitu. Jadi komunikasi yang dibangun, aktiflah di media sosial. Saya sepakat dengan pembicara sebelumnya mengatakan bahwa kadang-kadang guru ini, Bapak-Ibu sekalian, sungkan untuk memposting kegiatan-kegiatannya karena takut di nilai pamer. Padahal, itu yang disebut Ibu tadi, Ibu pembantri sebelumnya, itu adalah branding kita. Kita harus berani membranding diri kita sendiri. Aktif kita di YouTube, berkomunikasi, menyampaikanlah, sampaikanlah informasi atau materi ajar kita melalui YouTube misalnya. Nah, ini guru juga harus sudah memiliki video pembelajaran yang di... apa ya, yang di-upload ke YouTube, kemudian di-share kepada siswa. Jangan nanti ketika ngajar, masuk ke kelas Google Classroom, ambil video orang di YouTube, kemudian dimasukkan. Ini akan mengurangi ketertarikan siswa. Alah, bukan guruku kok, ngapain aku harus lihat. Tapi kalau gurunya yang langsung mengajar di video yang sudah di-upload ke YouTube, akan terjadi ikatan sosial, emosional antara siswa dengan guru. Nah, ini penting harus dilakukan. Nah, di mana lagi kita bisa? Di Facebook misalnya. Aktif saja di Facebook. Loh, nanti dibilang orang pamer. Tidak apa-apa dibilang orang pamer. Kadang-kadang begini, Bapak-Ibu. Orang mengatakan kita pamer itu sebenarnya bukan karena membojokkan kita. Karena dia tidak tahu juga mau buat apa. Akhirnya kita yang dibilang pamer. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, orang mau tampilkan hasil karyanya di media sosial, nah, itu guru-guru rame-rame bilang, oh, itu si Anu pamer. Padahal kita mau branding diri kita sendiri sebagai guru. Aktiflah, Bapak-Ibu. Nah, bisa juga kita bergabung di pemerintah yang sudah sediakan ruang untuk berbagi melalui guru belajar, gitu. Silahkan bergabung dan berkomunikasi di situ. Ada rumah belajar yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, digital library misalnya. Sekolah-sekolah saat ini, Bapak-Ibu, seharusnya di masa dari ini sudah memiliki platform perpustakaan digital. Jadi siswa bisa mengakses buku dari rumah, kemudian menyerahkan hasil bacaannya, melalui komunikasi dengan guru, baik itu di Google Classroom atau yang lainnya. Itu yang harus dilakukan saat ini. Berhentilah kita, saya sangat menguatkan ini, Bapak-Ibu sekalian, berhentilah kita untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa dalam keadaan yang daring sekarang ini. Lakukan lompatan-lompatan yang bisa meningkatkan skill atau keterampilan kita sebagai guru yang nanti efeknya juga akan berdampak kepada peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Jadi kalau guru itu tidak naik grafik skill-nya, dipastikan bahwa skill siswanya juga tidak akan naik. Nah, ini yang saya sebut dengan apa namanya, sinergitas profesional. Jadi kalau tidak ada link antara guru dan siswa, ini akan sulit untuk kita melakukan hal-hal yang baik di masa daring ini. Lanjut. selanjutnya, Bapak-Ibu, ada nurturing skill. Yang ketiga skill yang harus dimiliki guru itu adalah nurturing skill. Nurturing ini, Bapak-Ibu, pengasuhan. Nurturing competitive skill. Harus kita sadari benar, Bapak-Ibu, bahwa anak-anak itu memiliki kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang disebutkan oleh pematerian tadi. Nah, fungsi kita sebagai guru di masa digital ini, kita harus bisa mengasuh mereka. Mengasuhnya, peduli kita terhadap potensi-potensi mereka. Nah, ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bakat dan potensi siswa. Jadi, jangan melulu kita hanya sibuk dengan dengan hal-hal yang bersifat ini ya, bersifat kognitif saja, pengetahuan, transfer knowledge, itu hal yang dasar. Tetapi, yang harus kita lakukan dan harus kita sadari betul bahwa guru itu harus bisa mengasuh, melihat secara dalam, membelai, kemudian menyayangi murid, terjadi ikatan sosial, emosional antara guru dan siswa. Ketika guru masuk di kelas daring, siswanya senang. Ketika guru mengajar, siswanya senang. Nah, ini kan sekarang semua guru, sebagian besar guru itu menyalahkan, aduh, anak-anak gak bisa diajar lagi pak, karena main game aja kerjanya. Kira-kira kan begitu. Nah, kenapa mereka main game? Karena game itu menarik bagi mereka. sementara guru mereka rasa kurang menarik. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kurang menarik guru itu rasa mereka. Nah, kenapa tidak menarik? Karena mereka tidak diperhatikan. Game itu perhatikan Bapak Ibu. Game itu sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak. Begitu banyak game yang disediakan di Play Store itu, anak-anak pasti memilih game yang dia senangi. Demikian juga ahalnya guru, begitu banyak guru, anak-anak pasti akan memilih guru yang dia senangi. Nah, kriteria guru yang dia senangi itu adalah guru yang benar-benar care, benar-benar peduli terhadap bakat yang dia miliki. Ini kadang-kadang kita ego-ego apa ya? Ego akademik. Saya sebutnya dengan ego-ego akademik. Ketika guru matematika masuk, anak-anak itu harus paham betul matematika. Sementara ada 32 siswa yang misalnya yang paham 15, yang lain tidak paham. mau dipaksakan paham pun mereka tidak akan bisa paham ini. Nah, guru harusnya beralih melihat. Sayangnya, anak-anak itu sebenarnya kamu maunya di mana, kira-kira begitu, Bapak-Ibu. Kalau kamu mau senangnya pelajaran lain, yuk kita masukkan matematika ini sesuai dengan cara atau bakat atau potensi yang kamu miliki. Saya yakin ini bisa dikelola dengan baik walaupun itu di dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Jadi, yang poin dari 3 poin ini, Bapak-Ibu, nurturing skill ini yang saya hemat saya ini menjadi hal yang tokoh. Ini ruhnya guru. Guru itu harus memiliki ruh untuk mengayomi, ruh untuk mengasuh. Jadi, guru cerdas itu bukan guru yang juara satu oleh jadi guru, guru apa ya, guru juara satu in Nobel, juara satu ini, enggak. Tapi guru yang cerdas itu adalah guru yang dekat dengan siswanya yang karena kedekatannya itu siswa menjadi berprestasi. Kalau guru secara individu mau berprestasi itu gampang sekali. Gampang sekali guru mau berprestasi tinggal dia belajar saja. Tapi guru yang cerdas itu adalah guru yang bisa mengembangkan potensi dan bakat anak didinya. Bukan menaikkan dirinya sendiri, tapi menaikkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. saya ingin mengatakan bahwa akan tergantikan oleh teknologi. Bapak-Ibu tidak perlu khawatir karena guru itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Tapi, guru harus lebih berperan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau tidak, kalau tidak, maka siap-siap juga akan tertinggal oleh arus perkembangan age atau era yang sekarang ini sedang dihadapan kita. Mungkin itu, terima kasih Ibu Moderator, saya mohon maaf tadi saya, ini ya, karena ada kekong jaringan pada melampung maklumlah ini musim-musim apa, suaranya juga panas, mungkin PLN punya pikiran lain. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali terima kasih banyak Bapak Edi Serlin, Ceniago SPDMS yang sudah memberikan pemaparan materinya ya, Pak. Tadi sedikit saya simpulkan hanya sedikit saja, Pak. Artinya, aktivitas pembelajaran pada saat ini sudah berubah ya, Pak. Yang tadinya pembelajaran konvensional akhirnya berubah ke pembelajaran yang digital ya, Pak. Dan tadi juga ada tiga hal yang penting yang tadi saya sampaikan mengenai networking scale, communication scale dan juga nurturing scale. Tapi ada satu hal yang amat terguguh di hati saya bahwa betul sekali saya setuju sekali dengan Pak Edi tidak ada yang akan menggantikan peran guru termasuk teknologi pun tidak bisa menggantikan peran guru gitu. Secara humanisnya ya, Pak ya. Tapi, biarpun demikian guru pun harus tetap kreativitas dan juga inovatif ya, Pak ya. Benar, benar sekali, Mbak. Baik, Pak Edi. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Informasinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya yang mendengarkan pada sore hari ini. Baik, rekan-rekan kalian yang masih hadir dan juga masih stay bersama dengan kita semua. Jadi, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari keempat narasumber kita yang sungguh luar biasa pada sore hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi jawab. Jawab. Di mana, di sesi ini saya akan mempersilahkan kepada empat orang yang ditanya dan langsung kepada narasumber yang ditujuk. Baik, dan langsung saja untuk penanyaan pertama saat ini sudah hadir, yaitu Mas Robi Julpandi yang akan bertanya kepada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Medanita Dewi Renanti, S.K.M.K.M.K.M.K.M. Halo, Mas Robi. Baik, Mas Robi. Suara saya sudah terdengar. Kita menunggu kehadiran Mas Robi Julpandi yang akan bertanya. Halo, Mas Robi. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Oras, Mas. Ya, oras. Baik, suaranya sudah terdengar dengan baik. Silahkan langsung disampaikan. Ya, ee... Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengar ya? Dengar, dengar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih moderator dan rahmat narasumber. Mohon izin, Bu, Ibu Medanita Dewi. Lama ini, Bu, bagaimana, Bu, menumbuhkan etika menggunakan media sosial atau self-awareness kepada anak-anak zaman sekarang yang baru saja mengenal internet dan awam dengan pemikiran-pemikiran demikian di kehidupan sosialnya? Mohon izin, Bu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Mas. Mas Robi, luar bisa pertanyaannya, ya. Jadi, membuka pengetahuan kita, ya. Jadi, kita sebagai orang tua, ya. Kalau dulu, ya, kita ingat banget, ya. Saat kita kecil, pasti kita ada suatu contoh. Ada suatu tauladan, gitu kan, ya. Ya, ada suatu tauladan yang kita harus juga melaksanakan hal yang serupa buat anak didi kita, kemudian buat keluarga kita, bahwa namanya etika itu yang pertama dicontohkan, diajarkan, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua terkait era sekarang, nih. Sekarang ini, ini banget, ya. Apalagi bahasa-bahasa anak sekarang, kalau kita enggak ngikutin, ini ya, jadi ketinggalan, ya. Seperti, apa ya, bucin, gitu ya. Kalau enggak, apa, galpok, atau apa, gitu ya. Jadi, bagaimana ketika mereka ngomong seperti itu, kita mencoba untuk mengikuti, ya. Jadi, kalau kita belajar sama anak kecil yang usianya mungkin lima tahun, yang tingginya di bawah kita banget, kita harus jongkok. Artinya, mata kita sama mata dia diusahakan berada depan. Itulah yang harus kita lakukan juga. Artinya, ketika mungkin umur mereka di bawah kita, atau mungkin knowledge-nya belum dapat, kita mencoba untuk merangkul mereka, gitu ya. Merangkul dalam artian, yuk, apa sih yang pengen di... Kadang mereka itu karena mungkin ABG, ya. Anak baru gede, jadi secara emosional lebih, apa ya, lebih menggebu-gebu, gitu ya. Dan kita arahkan. Nah, pengarahan ini lah yang harus kita dengan contoh. Nah, saat ini memang bagi saya yang terutama, apa ya, mengena banget itu penggunaan medsos yang mereka sukai. Contohnya, bagaimana kita membuat konten-konten, gitu ya, seperti di softmed, TikTok, atau mungkin snack video, atau mungkin apalah, whatever, mendukung mereka, gitu ya. Ayo kita bikin hashtag yuk. Misalkan, mereka senang banget loh, misalkan kita buat, yuk kita buat tema etika, bagaimana sopan-sampai dengan orang tua, bikin TikTok aja, tapi nanti di-share ya. Nah, itu mereka menjayubahin bahwa, oh ternyata etika ke orang tua itu seperti ini. Karena mereka bukannya membangkang, tapi mereka belum tahu bahwa, oh mungkin ya, karena saya orang Jawa, gitu ya. Kalau dulu, ketika kita berhadapan dengan orang tua, itu kita harus membungkukkan ya, nyuntewu, gitu kan ya, kalau gini artinya, ada tata kerama. Nah, mungkin mereka belum tahu, karena memang pertama tahunnya nggak ada, dan, apa ya, lingkungannya belum kondusif, jadi kita sebagai, mungkin orang yang dilahirkan terlebih dahulu, gitu ya, kita harus merangkuh mereka, kemudian dengan contoh, atau dengan media-media yang memang mereka sukai, sehingga kita memang terjun sama mereka bareng-bareng, yuk, seperti itu. Gitu Mas Robi, terima kasih, semoga terjawab ya. Baik, luar biasa sekali Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mas Robi, sudah terjawab ya, pertanyaannya ya. Baik, sudah terjawab tentunya ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu, artinya, salah satu etika yang tepat adalah, kita juga harus aware, terhadap diri kita sendiri, membuka diri kita sendiri, anak ini sukanya apa, dan nanti bisa kita elaborate, antara dia sebagai social media apa, dengan aktivitas pembelajaran, yang akan kita lakukan tentunya ya. Iya, karena anak-anak itu, apalagi sekarang, ada yang kinestetik, contohnya anak SDD, ada yang, dia nggak bisa tuh, di depan kamera yang banyak, ada yang suka, koprol gitu ya, kadang-kadang, kita coba arahkan, oh, nanti, nah ini olahraga mungkin, atau apa gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, luar biasa sekali Ibu. Cukup kreatifitas ya memang ya, siswa-siswa yang ada di Indonesia ini, luar biasa. Baik, terima kasih banyak, dan langsung saja, kita akan beralih ke, penanya yang kedua, yang akan bertanya langsung, dengan narasumber kita yang kedua juga, yaitu Ibu Femi. Saya persilakan kepada, Bapak atau Mas Agus Suranto. Halo Mas Agus Suranto. Halo, terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Iya. Baik, silahkan. Assalamualaikum Femi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Agus. Ibu tadi sudah menjelaskan, bagaimana jadi guru yang baik, terus juga sudah memesankan, ke anak-anak didik gitu ya. Kayaknya, Ibu lupa, saya ini orang tua, yang ikut webinar juga. Jadi, saya minta, minta apa namanya itu, penjelasan dari Ibu. Kira-kira tips, mendampingi anak, ketika belajar during ya Bu ya. Karena kadang-kadang, saking gemesnya, ini istri saya, ini kadang-kadang, saya yang ngerjakan PR-nya Bu. Terus, selain daripada itu juga, gimana sih kita mengawasi anak-anak itu, dalam penggunaan internet ya. Kalau saya perhatikan, memang, game YouTube, yang sering dianukan anak-anak, itu memang asik, menarik gitu Bu, ketimbang, harus ikut belajar during gitu. Kayaknya memang, situasi kita hari ini, masih harus ada perbaikan-perbaikan, bagaimana lebih, lebih menarik, apa pembelajaran dari kita. Terus, saya sebenarnya juga, pengen nanya sama, Bu Meda tadi ya. Tapi, ke Ibu Femi aja lah, mudah-mudahan bisa ikut jawab. Bu, saya ini kadang-kadang baparan Bu, baca apa yang ada di media sosial gitu ya. Ikut-ikutan gemes gitu, ikut-ikutan jengkel juga gitu kan. Jadi, sebaiknya gimana Bu, supaya saya ini nggak kesel gitu ya, untuk jaga hati, jaga diri gitu. Terima kasih Bu. Bapak, luar biasa sekali, super sekali Pak Agus, ini sepertinya Pak Agus, sangat concern dengan, putra putri yang sedang belajar di rumah ya Pak ya, dan juga terus concern dengan, update kemampuan diri, yang pasti sebagai orang tua ya Pak. Dan ini pertanyaan, Pak Agus ini, merupakan pertanyaan, dari banyak orang tua yang lain juga, yang mungkin mewakili orang tua yang lain juga. Dan insya Allah akan saya berikan sedikit saja pencerahan, artinya, apa, semoga bisa membantu kegalauan Pak Agus selama ini. Bapak, yang pertama, tadi saya menangkap, ini orang tuanya jadi, jadi kesel sendiri, akhirnya saking geregetannya gitu ya, akhirnya pekerjaan sekolah anaknya, dikerjakan oleh orang tuanya gitu ya Pak. Ya, begini Pak Agus, kita ini kan, sebagai orang tua, ya, yang pasti, ketika Pak Agus memberikan pola asuh, terhadap anak-anak di rumah, itu kan pola asuh sudah disepakati oleh orang dewasa yang lain. Kenapa? Karena pola asuh itu, adalah, satu hal ya, pengasuhan positif, yang mana, harus diterapkan kepada anak, itu disepakati bersama orang dewasa yang lain. Gitu Pak. Jadi, kalau Bapak di rumah itu ada, yang sudah pasti ada ibu, Bapak, ya, orang tua, suami istri, ya, ada mungkin orang tuanya lagi, kakek nenek maksudnya, dengan kakek nenek, atau tante, om, atau bahkan pengasuh anak di rumah. Nah, ini pola asuhnya harus disepakati bersama Pak, jadi harus sama persepsinya. Jangan sampai anak itu berpikir begini, kalau di rumah ada mama, nggak enak. Mama enaknya kerja aja, karena di rumah kalau sama nenek main game boleh, sama mama tidak boleh. Nah, itu berarti ada miss, ada tidak kesepahaman, dan tidak kesepakatan dalam pola asuh. Ini harus disepakati dulu. Kenapa? Karena pola asuh di rumah itu merupakan tanggung jawab orang dewasa yang ada di rumah. Tidak tanggung jawab hanya orang tua, ayah, dan bunda saja. Itu yang pertama ya Pak. Nah, Pak, dalam menghadapi pembelajaran daring atau online di rumah, relasi orang tua dengan anak itu sangat berperan terhadap kesiapan anak belajar di rumah. Artinya orang tua harus punya kesiapan dulu nih Pak. Orang tuanya harus siap dulu, beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Dengan menyediakan home learning education di rumah. Nah, artinya Bapak di rumah dengan Ibu sudah mempersiapkan ruang belajar di rumah yang nyaman untuk anak. Siapkan untuk ruang belajarnya, untuk belajar daringnya. Siapkan juga perangkatnya atau gadgetnya. Misalkan lebih nyaman dengan menggunakan komputer atau laptop misalnya. Nah, laptopnya itu atau gadget perangkatnya itu sudah Bapak siapkan dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan usianya, dengan jenjang pendidikannya, dan juga dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, di sisi nanti di dalam perangkatnya itu diberikan parental control. Seperti tadi, misalnya Norton Family, Kids Place, ya. Artinya nanti kalau anak Bapak sudah selesai belajar nih, terus masuk ke media sosial atau mau buka-buka gamenya, itu sudah otomatis tidak bisa. Karena sudah disetting sama orang tuanya. Makanya Bapak harus punya kesiapan sebagai orang tua yang menggampungi anak di rumah. Bapak-ibunya harus me-like teknologi dulu juga. Dan yang paling penting, yang paling penting, orang tua itu harus, apa itu namanya ya, memberikan contoh yang baik, Pak. Jadi, jadi orang tua itu, kalau misalnya tidak mau, anaknya kesanduan game. Nah, berarti ibunya, bapaknya juga punya jadwal, punya aturan main yang sama, diterapkan kepada diri sendiri, kepada orang tua itu sendiri, gitu. Supaya anak meneladani. Kemudian, sering-sering memberikan anak, apa namanya, pemahaman kalau internet itu banyak manfaatnya, tapi, nah sayang, banyak juga hal yang membahayakan. Cipri pemahaman selalu setiap hari, mendampingi anak dalam belajar, kemudian, apa itu namanya, Pak, apa, menempatkan tadi, komputernya itu ada di ruang keluarga, jangan di kamarnya, gitu. Jadi, bisa terlihat oleh keluarga, apa saja yang dia akses. Begitu, Pak. Kemudian, Pak, tadi, PR, jangan dikerjakan oleh ibunya. Kenapa? Saya punya analogi begini, mungkin Bapak pernah melihat kepompong, ya. Kepompong untuk jadi kupu-kupu. Kadang-kadang, anak kita itu masa kasihan. Pak, kasihan, ya. Ini kepompongnya itu, kupu-kupunya dalam dibungkus. Sama kepompong, kan sakit, ya, Pak. Gitu, kan, misalnya. Boleh nggak kita percepat proses kepompongnya, supaya cepat jadi kupu-kupu, kita gunting saja kepompongnya. Bisa nggak, Pak? Misalnya, gitu, kan. Oh, bisa kok. Boleh, boleh. Iya, kasihan, ya. Kepompongnya kasihan, gitu. Jadi, kita bantu untuk lebih cepat prosesnya. Nah, ketika digunting kepompongnya, kupu-kupunya sih bisa hidup, tapi sayapnya tidak bagus, sayapnya tidak bisa besar, tidak lebar, dan tidak bisa terbang tinggi. Sama seperti anak-anak kita, ketika kita punya rasa kasihan, gitu ya. Kasihan itu beda dengan belas kasih, Pak. Jadi, kalau Bapak punya belas kasih, Bapak, biarkan saja, anak mengerjakan semampunya. Jadi, bisa, tidak bisa, biarkan saja dikerjakan semampunya. Kalau tidak bisa, dia mau tinggalkan pekerjaannya, nggak apa-apa, Pak. Tinggalkan saja, tapi nanti di satu waktu diingatkan kembali. Nah, kemarin belum selesai, loh. Betul kan? Yuk, Bapak bantu lagi, yang susahnya di mana, yang sulitnya di mana, di jam pinggir. Nah, kalau memang masih belum bisa juga, Bapak harus menghubungi gurunya. Jadi, gurunya harus memberikan metode yang lain ke siswanya, atau ke anak Bapak, supaya ada perubahan metode. Mungkin dengan metode lain, anak Bapak mampu mengerjakan. Begitu, Pak. Jadi, Bapak harus komunikasi dengan guru di sekolah. Iya, Pak, ya. Sepertinya ini banyak sekali harus kita obrolkan, ya. Cuman waktunya mungkin tidak cukup, ya, Pak. Bapak bisa. Makasih, Bu Kermin. Bisa dapat nomor telepon saya saja nanti. Boleh saya singgalkan nomor telepon di chat, di kolom chat, ya, Pak. Nanti kita goblok lebih panjang. Siap. Gitu aja. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus, untuk atensinya. Terima kasih, Ibu Femi. Baik. Baik, terima kasih, Pak Agus, dan juga Ibu Femi. Sebelumnya, selamat untuk Pak Agus, dan juga Pak Robi tadinya, sudah mendapatkan imani. Dan mohon untuk pastikan, nomor telepon yang diberikan adalah nomor telepon yang memang aktif, penggunaan e-wallet tersebut, ya, Pak, ya. Baik, tadi sudah disampaikan banyak sekali masukan, ya, oleh Ibu Femi mengenai pola asuh. Dan tadi saya simpulkan sedikit yang paling penting, segala sesuatu itu memang berawal dari orang tua terlebih dahulu, ya. Dari orang tua tersebutlah, nanti anak baru bisa mengikuti, terutama hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Baik, dan langsung saja kita akan beralih kenara sumber yang ketiga. Tanyanya, atas nama Mas Deni Julian Shah, akan bertanya kepada Ibu Indri, Hamailin Lubis, SPD, MHO. Halo, Mas Deni. Halo, Mbak. Baik, Mas Deni, sudah siap ya, Mas, ya. Sudah, Mbak. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Indri mengenai bagaimana secara meningkatkan kecakapan digital agar tidak terpacu hanya mengenai kemampuan gawai perangkat elektronik, tetapi terhadap cara penggunaannya yang harus serdas dan bijak. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kepada Mas Edy. Ya. Mas Jamie. Oh, ya, maaf. Kita di sini sebagai tenaga pendidik harus mengupgrade tidak hanya dalam gawai ataupun dalam hanya proses pengetahuan tentang elektroniknya. Namun, kita sebagai tenaga pendidik harus mengupgrade bagaimana ilmu yang akan kita sampaikan ke siswa itu supaya sampai ke siswanya. dalam hal ini bisa dilakukan inovasi oleh guru ataupun dosennya bagaimana supaya ketertarikannya itu meningkat. Seperti contoh halnya kenapa game itu menarik bagi anak-anak? Kenapa game itu menarik bagi mahasiswa? Maka kita sebagai tenaga pendidik harus berinovasi ataupun mengupgrade bagaimana supaya materi ajar atau pembelajaran kita itu lebih inovasi ataupun menarik sehingga siswa seperti oh ternyata menarik pembelajaran ini oh ternyata pelajaran bahasa Inggris itu gampang ya bukan sulit seperti yang dibayar-bayarkan hanya membahas tentang grammar ataupun membahas tentang rumus-rumus lainnya. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kita memang dalam visual ini contohnya kita benar-benar harus mengupgrade ataupun istilahnya kita tidak boleh ketertinggalan seorang guru ataupun dosen itu kita tidak boleh ketertinggalan kita adalah ujung penyampai ilmu kepada siswa contohnya kalau seandainya kita tidak mengupgrade atau setahun kita hanya menggunakan metode pembelajaran dengan metode yang lama ataupun masih itu-itu saja maka siswa juga akan merasa jenuh ataupun bosan. jadi kalau kita akan memberikan materi lagi siswa sudah enggan ataupun agak tidak semangat lagi sehingga disitulah kita butuhkan keupgraden atau inovasi seperti itu Mas Jimmy. Baik, luar biasa sekali kunci utama dari jawabannya adalah inovasi ya artinya sebagai seorang penangga pendidik kita harus melakukan banyak sekali inovasi agar siswa juga tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Betul begitu ya Bu ya? Iya, iya. Baik, terima kasih banyak Mas Dini terima kasih banyak atas pertanyaannya dan selamat mendapatkan e-money mohon untuk berikan nomor telepon sesuai dengan e-wallet yang dituju. Baik, luar biasa sekali kita akan beralih kenara sumber yang keempat yaitu Bapak Edi Salim Chaniago SPDMS dan yang nantinya akan bertanya yaitu ada Mas Luqmanul Hakim Eskom Halo Mas Luqman Halo, selamat sore Mas Luqman Baik, soalnya-soalnya sudah terdengar-dengar baru langsung saja Mas silahkan untuk pertanyaannya Terima kasih Bagaimana cara yang asesif untuk menunjukkan minat beraya baca kepada maksuswa atau pelajar dalam interaksi digital ini daripada bermain gen Terima kasih Baik, Pak Edi sudah boleh dijawab silahkan Ya, baik Terima kasih Pak Jadi prinsipnya kan begini Pak mahasiswa dengan siswa itu kan sama-sama usia yang masih butuh untuk bersenang-senang maka cara yang terbaik dilakukan guru adalah menekati ekologi mereka Jadi saya kalau mas mas ada di pelajar di perusahaan digital kalau mas mas itu beruntik mas sudah ada kom dan di kelola dengan benar oleh dosen nah kalau ini tunggal dilakukan oleh tim perpusakaan saja maka proses-proses yang menyenangkan itu tidak akan terjadi karena orang perpusakaan sendiri sudah orangnya orang-orang yang kaku begitu kan makanya dosen ini harus bisa meng-create bagaimana perpusakaan ini alurnya bisa baik nah kemudian satu lagi menumbuhkan milik baca di area digital ini ini dosen dan guru itu harus juga membuat buku-buku elektronik yang bisa menarik nah untuk mahasiswa Bapak Ibu sekalian saya pernah mendengar satu ungkapan yang baik sekali dari dosen saya waktu itu namanya Profesor Linci Siombing beliau bilang begini untuk perguruan tinggi sekalipun S2 atau S3 kalau bukunya tidak ada gambar-gambarnya saya pastikan orang tidak akan mau membacanya jadi artinya Bapak Ibu dibuatlah ilustrasi-ilustrasi di buku kemudian guru yang menulislah jadi mahasiswa atau muridnya juga senang membaca tulisan dari dosen atau gurunya nah menumbuhkan itu harus dengan contoh-contoh dari terhadap-terhadap yang baik dari dosen atau guru karena literasi ini tidak sekedar hanya baca tulis tapi mengakses informasi untuk kecakapan hidup maka setelah mereka membaca Pak diupayakan agar ada produk yang ditagih dari hasil bacaan itu misalnya begini ketika dia selesai membaca buku tentang cara bercocok tanam atau cara membuat apa ya nasi goreng nasi goreng kampung misalnya begitu produk bacaannya itu harus ada nasi goreng yang sudah dia buat nah selama ini proses literasi kita berhenti sampai tataran konsep faktual dan konsep saja sementara prosedural dan metakognitifnya tidak sampai ke situ kita jadi kalau boleh saya sarankan kepada Bapak kalau Bapak dosen ya mulailah dengan hal-hal kecil tulisan-tulisan kecil dan minta mahasiswa untuk membacanya kalau untuk Bapak Ibu Guru juga begitu mulai dari yang pendek-pendek saja karena kalau kita buat materi-materi yang juga ada program speed reading atau segala macamnya itu juga akan membelah brain ini ya membelah brain mahasiswa-mahasiswa kita akhirnya mereka fokus untuk mencari informasi yang ada di dalam teks itu tetapi tidak fokus bagaimana aku bisa menerapkan apa yang ada di dalam teks jadi produktif literasi mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih Pak baik luar biasa sekali terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sungguh luar biasa artinya tadi juga ada quote yang sangat penting artinya buku ini memang harus selalu ada gambar karena ketika ada gambar bisa saja menarik minat membaca orang lain ya Pak dan untuk meningkatkan atau menumbuhkan minat baca ini memang memerlukan waktu ya Pak tidak instan ya tidak bisa ya benar baik luar biasa sekali terima kasih banyak Bapak Edi Salim dan minat selamat sudah mendapatkan imani mohon untuk memberikan nomor sesuai dengan yang juga dituju ya baik luar biasa sekali mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang tadi sudah menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya kita dan selanjutnya saya ingin kembali berbincang dengan KOL kita atau Key Opinion Leader kita Mbak Kiki halo Mbak Kiki halo Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam kembali berjumpa tentunya ya baik Mbak pertanyaannya gini tadi kita sudah mendengarkan berbagai pemaparan yang sungguh luar biasa dan amat menarik dari keempat narasumber kita mengenai menjadi pendidik cerdas dan juga cakap digital nah boleh sedikit mungkin disampaikan apakah yang sudah disampaikan oleh narasumber ini Mbak Kiki sendiri memiliki pengalaman yang terkait dan jika memang memiliki pengalaman yang terkait boleh silahkan untuk disampaikan dan di sharing ke kita semua yang hari ini hadir pengalaman tadi sudah dijelaskan sama para narasumber cuman tadi ada poin penting yang aku dapat dari narasumber Ibu Inri Hermaili itu mencantaukan misalnya kompetensi guru harus ditingkatkan dalam hal kayak anak-anak di rumah harus membuat video menggunakan bahasa Inggris contohnya baru dikirimkan lagi ke guru yang harus jadi tidak di sharing ngasih tugas ngasih tugas aja jadi anak-anak jenuh jadi salah satu poin penting yang aku sampaikan ke sekolah anak saya yang tadi di ngomongin narasumber hari ini itu coba buat video biar anak-anak lebih kompetensi lagi untuk membuat apa ya untuk mengerjakan tugas lebih semangat lagi lebih kompak lagi sama orang tuanya di rumah biar dapat apa ya enggak bosen gitu loh enggak jenuh hanya dikasih tugas daring sementara psikologis anak juga kan mungkin sebagian kayak anak saya udah kena gitu karena udah lama banget enggak bertatap muka udah lama banget enggak berinteraksi dengan teman jadi cara seperti itu mereka bisa bahas melalui grup dengan serunya gitu loh gitu loh mbak itu poin penting yang saya dapat dari hari ini baik luar biasa sekali jadi mbak Kiki ini selain TOL juga kan pasti selalu menerapkan dan mengaplikasikan berbagai ilmu digital ini terhadap pendidikan ya terutama kepada anak-anak ya mbak ya dan tadi ya sudah disebutkan apa yang disampaikan oleh narasumber ini memang benar sekali bahwa perlu adanya kolaborasi dengan orang tua orang tua juga bersama dengan guru baik terima kasih banyak mbak atas jawaban dan juga sharing yang luar biasa pada sore hari ini satu kata penting disini yang saya saya cakap dari Pak Muhammad Hatta kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar kurang cakep dapat dihilangkan dengan pengalaman jadi terus belajar dan terus tawah pengalaman biar kita semakin semakin di bidik wow luar biasa sekali harus terus semangat belajar supaya kita bisa lebih oke lagi terutama di bagian kemampuan cakep digital terima kasih banyak Pak Kiki luar biasa sehat selalu ya mbak ya amin terima kasih juga buat semua peran-peran yang sudah memberikan ilmu hari ini semoga saya bisa ikut lagi di webinar selanjutnya biar banyak ilmu yang saya dapat dan semua teman-teman yang ikut webinar terutama ada anak saya juga disini baik luar biasa sekali rekan-rekan sekalian yang masih saja hadir terutama dari teman-teman yang hadir dari Kabupaten Tapanuli sebelum saya menginformasikan empat peserta yang tentunya sebelum saya menginformasikan enam peserta yang tentunya mendapatkan imani saya ingin menyimpulkan berbagai materi yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber kita yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Medanita mengenai zaman sekarang bukan lagi soal kompetisi melainkan soal kolaborasi dan kolaborasi ini bisa saja kita lakukan untuk membuat sebuah program yang tentunya bermanfaat di masyarakat dan juga selain kolaborasi yang paling penting adanya juga kreativitas ya karena saat ini di dunia digital bukan hanya IQ saja yang penting tapi juga adapt ya menjadi satu hal yang paling penting dan jangan sampai merusak hal-hal yang sudah kita bangun karena di dunia digital itu ada yang namanya jejak digital dan tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita yang kedua Ibu Dr. Roro Femi mengenai pendidikan selama di pandemi ini harus sinkronis dengan berbagai aplikasi melakukan berbagai inovasi berkolaborasi merencanakan serta menjalankan berbagai kebijakan yang dilakukan dengan pemerintah dan selain itu juga kita harus bisa memanfaatkan informasi dengan things artinya kita bertanya apakah it is fine it is helpful it is inspiring it is necessary or is it nice dan juga kind ya dan itu yang merupakan beberapa kesimpulan yang sangat penting dari narasumber kita yang kedua dan selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Indri Hamaili Lubis mengenai asarana prasarana di sekolah itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang baik terutama di era digital termasuk mengenai e-learning juga dan yang terakhir yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang keempat ini mengenai pembelajaran konvensional yang akan ter-convert atau saat ini sudah berubah menjadi pembelajaran digital jadi penting sekali untuk guru dalam memilih berbagai tools ataupun aplikasi yang akan diberikan atau di-sharing kepada anak-anak murid baik, sungguh luar biasa tentunya empat narasumber kita sudah memberikan banyak sekali inspirasi yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari semoga tentunya informasi yang disampaikan ini menjadi amal jariah dan ya tentunya bisa dimanfaatkan untuk kita semua sebagai tenaga pendidik dan baik, langsung saja saya akan menampilkan enam orang penanya yang beruntung yang juga berhak mendapatkan imani dan mohon untuk on camp dan kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu baik, yang pertama selamat kepada Mbak Rahso Maha Nani kemudian juga selamat kepada Mas Andriadi kemudian selamat kepada Mbak Eva Malinda kemudian selamat juga kepada Mas Yumna Warwu dan juga selamat kepada Mas Ari selain itu selamat juga kepada Mas Fadila baik, sudah on camp semuanya oke ready ya kita foto terlebih dahulu foto bersama-sama berenam terlebih dahulu bersama dengan para pemenang yang mendapatkan imani setelah ini kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta yang hari ini sudah hadir baik, silahkan untuk melihat ke arah kamera berikan senyuman terbaik satu dua tiga baik, sudah dan selanjutnya kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta yang hari ini sudah hadir silahkan untuk di on camp silahkan untuk dinyalakan kameranya kita akan melakukan sesi foto bersama baik, semuanya sudah siap oke, kembali melihat ke arah kamera yang ada di hadapan Anda semua baik satu dua tiga boleh satu kali lagi silahkan untuk gaya bebas boleh ya boleh gaya bebasnya say cheers satu dua tiga cheers baik luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang sudah hadir demikian rangkaian acara demi rangkaian telah kita lalui bersama kali lagi saya Ega selaku pembawa acara dan juga moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang bertugas yaitu Ibu Medanita Dewi Renanti S.com M.com kemudian juga terima kasih kepada Ibu Dr. Roro Femi Kesumba Dewi MPD terima kasih juga kepada Ibu Indri Hameli Lubis SPD M.HUM terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Edi Salim Chaniago SPD MS dan juga terima kasih kepada key opinion leader kita yaitu Mbak Kiki Bahri dan tak lupa juga saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh peserta yang hari ini sudah hadir koras semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat akhir kata pucuk pauh delima batu anak sembilan ditapak tangan biar jauh di negeri satu hilang di mata di hati jangan akhir kata kembali wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati